Terima kasih. 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 Bapak Ajeng, mic-nya belum di-unmute, Bapak Ajeng. Suaranya nggak terdengar. Baik, Bapak terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, mari kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Museum Uang Sumatra, Bapak Dr. Saparuddin Barus. Bapak Dr. Saparuddin Barus, kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Mbak Ajeng. Yang terhormat, Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah, Mayor Jendral Punawirawan, Dr. Anestan Dibali Lamu, Sajanah Hukum. Yang saya hormati, para narasumber. Di sini ada Bang Fadlijon, Dr. Haji Fadlijon, SSMSI, sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSB, TPR RI. Bapak Dr. Norman Kolis, dari Peneliti Musbit Bank, Iklat Kemenat Penelitian Agama. Ada Mas Maskur Sarihuddin Eshum, Direktur Pendir Museum di Aceh. Ada Bapak Dr. Phil Ihwan Azari, Jarawan Unimet, sahabat saya. Ada Bapak Julianto sebagai Ketua KPBMI, serta hadirin kalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Siwasti Astu, Namu Buhayu, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunianya. Kita dapat hadir bersama-sama secara virtual dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan memeriahkan Hari Museum Indonesia dengan tema Peran Mata Uang dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Perlu kita ketahui bersama, mata uang adalah sebagai alat perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya meriam dan persenjataan lainnya. Namun bangsa Indonesia pernah juga menggunakannya dalam lintasan sejarah yang panjang dari masa kerajaan sampai masa revolusi kemerdekaan. Uang sebagai penanda kerajaan, simbol kekuasaan, dan harga diri. Namun mata uang dapat juga dinyatakan sebagai perkat dan pemersatu bangsa Indonesia. Mata uang bagi suatu negara tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi perdagangan dan stabilitas ekonomi. Namun juga sebagai identitas dan simbol kedalatan negara. Oleh karena itu, wajablah dalam penerbangan ini kita membahas mata uang sepanjang sejarah berdirinya Indonesia. Telah dijadikan perhatian oleh generasi muda saat ini dan Alhamdulillah telah berdiri di Museum Mata Uang yang telah dijadikan tempat wisata dan edukasi sejarah. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sedingi-dinginya kepada seluruh narasumber dan seluruh pihak yang telah bekerjasama dalam membuat suatu webinar yang malam ini dapat terasana dan dapat terasanakan dengan baik. Oleh karena itu juga kami mengucapkan tepatlah webinar ini diperingati sebagai dalam peringatan Hari Pahlawan ke-75 kali ini. Kita mengangkat diskusi dengan tema peran mata uang dalam sejarah perjuangan bangsa. Kami akan terus bekerja keras dan berkolaborasi untuk bekerjasama dengan pihak terkait untuk memajukan menjadikan Museum Mata Uang serta kolektor-kolektor domismatik menjadi akan lebih maju lagi. Berhasil yang cinta terhadap sejarah uang akan melahirkan berkaitan ini yang pedas dan berkualitas. Hadirin sekalian yang berbahagia sehingga menyedi sambutan ini kami mendapatkan aplikasi dan aplikasi sejarah rekan-rekan yang dapat hadir dan menukup acara ini. Demikian yang kami inginkan yang menghormat bagi topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Bapak Dokter Sapa Rudin Barus. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan pembukaan webinar dari Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Bapak Dokter Andes Tanri Balilamo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Amo Budaya. Yang saya hormati Bapak Dokter Haji Patrizon SSMNC sebagai kolektor numismatika dan budayawan yang berahal dari Sumatera Barat. Yang saya hormati Dokter Sapa Rudin Barus Kepala Museum Uang Sumatera Para narasumber yang hadir pada malam hari ini Bapak Dokter Haji Patrizon Bapak Dokter Nurman Kholis Bapak Dokter Pil Lokman Asari MS Bapak Maskur Sapa Rudin S. Hum Bapak Yudianto Susianto Para tokoh Senior Sesepuh Dan praktisi Numismatika Serta Hadirin yang Berbahagia Pertama-tama Mari kita Panjirkan Terpujuh Syukur Karena pada Malam hari ini Kita bisa Bertemu Di Acara webinar ini Untuk Berbicara Tentang Bagaimana Uang Di Indonesia Bapak Ibu Darin yang Berbahagia Acara ini Berkaitan Dengan Pelaksanaan Hari Pahlawan Yang kita Laksanakan Kemarin Pada Tanggal 10 Pember Yang Lalu Serta Dalam Rangka Upaya Untuk Memeriahkan Hari Museum Indonesia Oleh Karena Itu Maka Museum Indonesia Taman Indonesia Indah Melaksanakan Kegiatan Webinar Pada Malam Hari Ini Untuk Membicarakan Tentang Bagaimana Uang Di Indonesia Perkembangan Sejarah Uang Indonesia Saya Kira Berkembang Bersama Sama Dengan Sejarah Bangsa Ini Oleh Karena Itu Pemahaman Tentang Uang Indonesia Perlu Diketahui Dengan Baik Dan Perlu Diketahui Oleh Masyarakat Luas Pada Umumnya Sehingga Uang Yang Berada Indonesia Dari Sejak Sebelum Kemerdekaan Selama Kemerdekaan Setelah Kemerdekaan Dapat Dimengerti Oleh Masyarakat Indonesia Secara Baik Dan Secara Benar Oleh Karena Itu Maka Pembahasan Dari Para Nala Sumber Yang Berkumpul Pada Malam Hari Ini Melalui Acara Webinar Ini Membuka Wawasan Kepada Kita Semua Agar Pemahaman Tentang Uang Indonesia Dapat Lebih Baik Dan Dapat Lebih Dimengerti Bagi Perkembangan Sejarah Indonesia Oleh Karena Itu Ijinkan Saya Atas Manajemen Taman Indonesia Indah Mengucapkan Selamat Melaksanakan Webinar Pada Malam Hari Ini Mudah Acara Ini Membawa Manfaat Yang Besar Bagi Perkembangan Museum Indonesia Demikian Juga Bagi Perkembangan Uang Indonesia Untuk Dipahami Dan Dimengerti Oleh Masyarakat Pada Wominya Sekian Dan Terima Kasih Dan Dengan Mengucapkan Bismillah Rahman Rahim Saya Menyampaikan Acara Webinar Pada Malam Hari Ini Kami Buka Dengan Resmi Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Kepada Bapak Dokter Andes Sanri Balilamo SH Yang Telah Membuka Webinar Pada Malam Hari Ini Sebelum Memasuki Acara Inti Kami Ingin Mengingatkan Kembali Bagi Para Peserta Webinar Untuk Mematuhi Peraturan Berikut Ini Terima Terima Baik Baik Untuk Mengingatkan Kembali Kepada Para Peserta Webinar Untuk Tidak Mengaktifkan Fitur Mikrofonnya Atau Dalam Kode Mute Saat Kegiatan Webinar Berlangsung Peserta Diwajibkan Untuk Mengisi Link Daftar Hadir Yang Akan Dishare Oleh Panitia Di Chatbox Peserta Dapat Bertanya Kepada Narasumber Dengan Memanfaatkan Chatbox Zoom Atau Kolom Komentar Di Youtube TMII Oficial Dengan Format Tanya Tanya Underscores Nama Penanya Underscores Asal Daerah Penanya Underscores Narasumber Yang akan Ditujukan Pertanyaannya Jadi Harus Jelas ya Bapak Ibu Sekalian Jika ingin Bertanya Harus Ditujukan Kepada Narasumber Siapa Lalu Baru Diikuti Dengan Pertanyaan Dari Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Selanjutnya Kita Akan Memasuki Acara Inti Yaitu Pemaparan Dari Lima Narasumber Yang Akan Didampingi Oleh Moderator Kami Ibu Rita Armelia SH SPN MKN Beliau Menempuh Pendidikan S1 Di Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Menempuh Pendidikan Spesialis Notariat Universitas Sumatra Utara Dan Menempuh Pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara Sampai Sampai Saat Ini Tio Masih Aktif Sebagai Praktisi Hukum Dan Merupakan Founder Of Diskusi Rita Arme Yang Merupakan Sebuah Wadah Kajian Diskusi Hukum Baik Untuk Ibu Rita Armelia SH SPN MKN Saya Persilahkan Ibu Untuk Memasuki Acara Inti Baik Terima Kasih Ibu Master Of Ceremony Terima Kasih Atas Waktu Dan Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Rita Armelia SH SPN MKN Yang Akan Memandu Acara Webinar Hari Ini Sabtu 14 Bulan 11 2020 Dengan Topik Peran Mata Uang Dalam Sejarah Bangsa Indonesia Malam Ini Kita Kedatangan Narasumber Narasungger Yang Terpelajar Yakni Bapak Haji Fadli Zon SSMSC Dr. Nurman Hollis Dr. Bapak Masyur Sharfuddin Dr. Phil Ikhwan Azhari MS Bapak Julianto Susantio Untuk Narasumber Kita Yang Perdana Saya Akan Membacakan Biografi Beliau Yakni Bapak Nurman Hollis Dengan Singkat Beliau Lahir Di Sukabumi 4 Oktober 1975 Pendidikan Tinggi Bahasa Jerman D3 Ilmu Komunikasi S1 Filologi S2 Dan S3 Di Universitas Pajajaran Pendidikan Tambahan Beliau Mengikuti Short Course Di Universitet Begmarking Ke Hamburg Universitet Dan Hamburg Museum Jerman Pada Desember 2014 Dan 2018 Museum Sheikh Abdal Di Town Afrika Selatan Penelitian Moderasi Beragama Jalaluddin Rumi Di Turki 2019 Beliau Adalah Peneliti Puslik Bank Lektur Kazanah Keagamaan Dan Manajemen Organisasi Badan Likbang Dan Diklat Kementerian Agama Baik Kepada Bapak Nurman Hollis Kami Persilahkan Dengan Hormat Waktu 15 Menit Kedepan Milik Bapak Silahkan Pak Terima Kasih Terima Terima kasih. Pak Nurman Holis, kami persilakan dengan hormat. 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 Pak Nurman, mohon maaf, suaranya bisa dikencangkan sedikit karena terdengar halus-halus, Pak Nurman. Pak Nurman Holis, kami persilakan dengan hormat. 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 Pada segera adalah hormat yang 90 persennya sudah berubah digital. Ini adalah acum- exemplari. Ini adalah kaya WEI, NO. depan untuk tidak julikan koin-koin yang pernah berada di Nusantara itu sebagai sumber pengetahuan ini dengan terkait penyebaran berbagai agama di Indonesia khususnya Islam di sisi lain kalau kita lihat misalnya perkembangan uang karta sendiri bisa dilihat nanti ya terutama di di Museum uang Sumatera Utara bisa kebetulan Bu moderator saya baru pulang dari Sumatera Utara kemarin habis dari sana museum uang misalnya kalau lihat dalam uang kertas sebelum cetakan 98 ya itu masih ada tulisan barang siapa memasukkan disitu tetapi setelah cetakan 98 kesini tulisan barang siapa memasukannya hilang diganti dengan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bank Indonesia atau NKRI mengeluarkan uang blablabla gitu intinya ada kata Tuhan dalam uang kertas rupiah sejak cetakan tahun 98 jadi itu jadi sudah nuansanya keagamaan uang kertas rupiah yang berada dari itu karena itu perlu dikaji sejarah uang yang berada di Nusantara terutama kaitannya dengan perkembangan berbagai adama khususnya Islam Hai ya lanjut Hai nah tadi terkait dengan hari pahlawan bagaimana tadi juga kita waktu menyediakan lagu Indonesia raya menyaksikan ada gambar Bungung Tomo disitu ya kita ketahui bersama salah satu yang beliau sampaikan untuk mempostifasi perlawanan khususnya tentara dan rakyat di Surabaya menghadapi tentara Inggris yang dibuncangi Belanda adalah dengan seruan seruan Allahu Akbar gimana seruan Allah Akbar ini kalau kita lihat usianya itu 14 abad hilang dari seorang segera orang sampai akhirnya tersebar karena itu menurut Philip Kahiti dalam kurang lebih 100 tahun itu sudah tersebar Islam dari Eropa Barat sampai ke Cina dan sebagainya kemudian lapan Allah Akbar selain lima berpemandang lima kali sehari secara lisan juga kita bisa melihat bagaimana karena akara Arab itu juga tertulis ada yang di dalam air tepak berupa batu batu nisan manufrip kemudian dalam nukun nukun itu artinya koin emas ya yang dinar dan koin perak yaitu dirham kemudian juga pada kulus kulus itu koin terbuat selain dari emas dan perak seperti terbuat dari tembaga dan sebagainya bahkan kalau kita lihat perkembangan awal-awal uang dinar dirham yang digunakan pada jaman Nabi Muhammad SAW sendiri pada jaman belum masih digunakan dinar dari Romawi yang ada salibnya kemudian dirham dari Persia yang masih ada simbol manusia baru secara perlahan pada tahun 18 hijriyah zaman kolipah Umar bin Khotob baru dimasukkan kata-kata Arab pada koin dirham perak kemudian secara total tahun 77 hijriyah pada jaman Malik di Marwan menjadi kolipah semua koin-koin yang berlaku di negeri-negeri muslim saat itu sudah berasara Arab islami semua itu kita dilanjut nah ini kita lihat gambaran apa isinya transformasi ya atau metamor posis ya dari yang dinar yang dipakai jaman Nabi Muhammad itu yang ada salibnya sehingga pada jaman Malik bin Marwan itu sudah Arab semua Arab islami ya lanjut nah air baik karena itu ini cukup menarik kita mengadakan seminar pada tahun ini karena rupanya ya kurang lebih setahun ini dirham ya terutama dirham uang perak dari Arab itu itu bukan di Sumatera Utara dan juga ada informasi juga di Sumatera Selatan di Palentang yang menarik bahkan tidak hanya dari Arab juga ada dari Persia yang masih bertimpul manusia kemudian yang berasara Arab islami gitu ini ternyata makin banyak kemarin saja saya bertanya menurut guru Sita itu kurang lebih ada 100 amit ya kurang lebih ya ini sangat menarik gitu dan saya juga waktu ke Palembang ke Sumatera Selatan di sana juga menurut kolektor ada juga tapi tidak paling bisa sejua yang saya peroleh informasinya bahkan saya lihat langsung gitu ya tapi tidak ada sebanyak di Sumatera Utara saya dengan tim dari Kusriban SKMUO juga ke Banten, ke Semarang, ke Sulawesi Selatan belum ditemukan gitu ya ya paling ada seperti di Jakarta di Papal Dizon ya Papal Dizon Library ya rupanya juga dari Sumatera Utara kemudian juga yang di Jawa Tengah di Sultanet Institute juga dari Sumatera Utara jadi karena itu ini sangat penting pelaksanaan webinar tentang uang yang kita lakukan nah ini ini yang kami sudah lihat dua kali ya waktu Agustus ke sana juga ini sudah ada nih poin dari Persia Majusi ya kemarin juga waktu ke sana juga kami lihat ini poin tapi kalau yang di Sumatera Selatan itu menurut kolektor hanya tinggal fotonya saja ini memang baru ini dilanjut silahkan kemudian kami melakukan semacam apa ya interseksual berupa gambar gitu ya dari buku ini William Beret ya Brunei and misantar history in Queen Age itu menurut beliau juga di Brunei itu pernah ada koin berjenis sasanit gitu jadi ini ya diperkirakan zaman susrawu dua itu tahun 591 sampai 628 yang ini diperkirakan koin yang sejenis sebagaimana yang diberlaku pada zaman Nabi Muhammad salam koin korak yang digunakan pada saat itu silahkan berlanjut kemudian ini langsung ada koin-koin yang sudah berasara Arab Islami di Museum Sumatera Utara yang di ditampilkan itu ada 5 kemudian di Museum Sejarah Quran itu ada 3 yang masih dalam proses penelitian ya Pak Erich Dewa dan timnya dan juga Pak Iwan Azari dan timnya yang diantara juga termasuk pasal pasal baru di barus ya nah dilanjut kemudian kami bisa juga melakukan pendekat setelah lain bagaimana kita membaca koin dirham itu salah satunya dengan mengkaji artikel ini dari ilmuwan Mesir gitu ya jadi ini tampak ini koin-koin dirham awal-awal ya disini tampak ada di mukanya itu ada La ilahilallah wahdahulah syarikalas la syarikalas ya kemudian ada tulisan itu di getak ya di bahada dirham di tanah setelah setelah tahun 69 tahun 79 Hijriah kemudian nah ini jadi Pak Pak Muhtar ini mengkategori apa ya membuat depan belakang setelahnya itu kalau yang disebut depan itu ada secara umum kalimat tawhid gitu ya kemudian di punggung atau belakang ada surat al-Ikhlat ini ini gambaran secara umum nantikan dari museum-museum juga ada dari Fedir dan juga mungkin arhumber lain juga akan lebih dalam menjelaskan tentang koin-koin tadi kemudian berdasarkan kategorisasi dari unit khusus Bank Indonesia terhadap koin-koin yang berlaku di yang pernah berlaku di Indonesia sebelum ditemukannya ini ya koin dari Arab di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan itu ada enam ada enam kategori priorisasi yang pertama masa kerajaan masa Hindu Buddha nah yang kedua ya ada masa Islam ini bisa dilihat jadi ini yang memang paling lengkap di sana di museum Sumatera Utara kemudian ada masa perdagangan nah kemudian yang menarik yang kategori ketiga yaitu masa kolonial Belanda dimulai tahun 1816 jadi pertanyaan ya kan kalau dalam buku-buku sejarah terumum disebut Indonesia itu dijajah 350 tahun tapi ini kalau dalam efektif semismatik disitu 1816 disebut ada masa kolonial gitu ya ini mungkin ya tadi bahkan diskusi seluruh forum ini gitu ya kemudian dengan masa-masa berikutnya hingga ini sampai tahun 2011 gitu dana kalau kita lihat juga itu di rupiah yang lama koin yang lama ini dari nikel itu ya itu masih ada yang berakar aram seperti ini lima sen rupiah ya lima sen Indonesia ini koinnya ada di museum Indonesia Taman Mini kikera sebulan lalu kami juga pernah ke sana ketemu bu susi bisa dilihat ini jadi ini yang tahun 51 ya kalau tidak salah koin rupiah yang terakhir ada asar-arapnya itu tahun 60-an tadi kan pertanyaannya kenapa kategori masa kolonial itu dimulai tahun 1816 makanya kami mencari sumber-sumber lain terkait ada apa pada abad ke-19 itu misalnya ternyata disitu sudah berlaku uang kertas ya Dian Deles ketika membangun jalan dari Anjar hingga Panarukan kemudian juga menurut Des Alwi dalam sejarah Maluku jadi dulu itu uang kertas di Buldan Belanda dipaksakan kepada rakyat Maluku untuk menggantikan uang perak di sana kemudian rakyat Maluku menolak sehingga mereka melawan Belanda yang didemin oleh Pak Timura tahun 1817 sehingga Pak Timura dihukum mati dengan digantung lanjut nah kemudian pada abad 19 juga ada ulama Mubti Trengganu dalam kitab dalam manuskrip disalah di bayani hukmil bayi warriba beliau ini bukti Trengganu yang sekarang wilayahnya termasuk Maluku itu kurang lebih ada enam salinan manuskrip ini dan salah satu salinannya ada di lingga kekuan rio yang menarik di dalam manuskrip nya itu beliau mengutip salah satu hadit yang bisa ini bahasa Melayu dua abad lalu itu ya apabila di akhir zaman takde pasti ada bagi manusia pada akhir zaman itu daripada dirham dan dinar dirham itu uang perak dan dinar uang emas yang boleh ini boleh ini harus kalau dalam bahasa Indonesia itu mendidikan oleh laki-laki dengan dia akan agamanya dan dunianya jadi intinya di akhir zaman itu kurusan agama dan dunia salah satunya mesti ditegakkan dengan dinar dan dirham buah emas dan peras dilanjut kemudian pada pada itu juga masih disebut oleh para uang pentingnya uang terak walaupun tidak menyebut uang kertasi masih disebut juga syarif al-salat itu menyebut datang dirham dilanjut nah ini juga ke soleh darat ini salah orang gurunya R.A. Kartini juga menyebut ini bahwa Allah telah memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan emas dan perak kemudian dijadikan dinar emas yang bahannya emas dan dirham yang bahannya perak sebagai alat transaksi kemudian juga tentang bahwa hukum pencurian dipotong tangan kalau pencurian pencurian itu mencapai sepatan pasinar ini ada ini ya ya sebagaimana umumnya dalam hadis dikatakan dilanjut nah baru pada ya akhir abad 19 atau mungkin sudah masuk abad 20 ya baru ada kritik terhadap uang kertas dari Syekh Ahmad Khotif Al-Minangkabawi nah beliau ini gurunya salah seorang gurunya pendiri Muhammadiyah Syekh Ahmad Dahlan dan juga pendiri NU Syekh J.H.H. Syekh Asyari jadi menurut beliau kan secara umum dalam istilah Islam itu kalau sekarang juga di pesantren-pesantren masih familiar ada nukun ada kulus ya nukun itu uang emas uang perak dinar dan dirham itu nukun ya kalau kulus uang terbuat selain emas dan perak seperti dari tembaga dan sebagainya nah jadi menurut Syekh Ahmad Khotif Benangkabawi jadi uang kertas itu kategorinya kulus gitu ya jadi uang kertas ini tidak berlaku untuk zakat karena menurut beliau uang untuk zakat itu ilat atau alasan itu dengan anak biyah ya harus uangnya dari emas dan perak harus dengan dinar dan dirham kalau zakat uangnya ini lanjut makanya ini ada ini kata beliau ya kata kira awal abad 20 lalu jadi ini ya apa ya zaman itu dimanjut dimanjut kemudian daman pakla NU tahun 20-an juga tidak boleh zakat dengan uang kertas nah yang menarik juga kita lihat misalnya beberapa alumni santren yang kental dengan kitab kuningnya salah satunya Profesor Dr. Nur Haji Majid dalam salah satu tulisannya berjudul dunia dirusak oleh ekonomi riba dalam buku atas nama pengalaman beragama dan berbangsa di masa transisi jadi beliau mengertik penggunaan uang kertas yang semakin merjalela itu adalah riba ya uang kertas itu riba dan bahkan uang kertas yang berdar itu palsu terutama setelah dicabutnya perjanjian beritimbul tahun 72 oleh Bicarting Presiden Amerika jadi uang kertas yang berdar itu hanya kertas belaka tidak ada pangkut-pangkutnya dengan mat sebagaimana kita ketahui bersama misalnya dalam undang-undang nomor 19 tahun 46 itu dulu masih disebut setiap 10 rupiah yang berdar itu ditopang oleh 5 gram emas dulu masih masih ada di belakang maaf Pak Norman waktunya 2 menit lagi Pak Norman mohon maaf silahkan kalau itu ke slide terakhir aja tuh yang ada Pak Turia Palos dan Pak Jarrahuddin yang mana ke atasnya lagi silahkan ke bawahnya ke atas lagi ke atas lagi slide nanya ada ada seberi apa loh jadi ini nah rupanya waktu kami kesana dua kali itu dapat informasi di Sumatera utapan itu sudah ada yang biar zakat dengan dinar salah satunya Pak Johar Adifin mantan Ketua Ubum PSSI dan juga sekarang Bokadab TPR kemudian juga ini apa keponakannya Pak Surya Palos menikah dengan Maharnya dengan dinar mar lanjut lanjut nah kemudian ini juga pernah bertemu juga dengan Bang Padi Vokalis Gurupin Padi kalau tadi Pak Johar Arifin dan Ketua Palos terkait dinar atau emak terkait birham atau empera jadi kemudian juga ini di Kepuan Rio di Tanjung Pinang ya ini mantan Bupati Kepuan Rio sekaligus Pegagas menjadi dari Kabupaten menjadi Provinsi ya Sultan Hujirin Hud sedang memperkenalkan dirham cetakan di Tanjung Pinang Kesultanan Bintan ya waktu itu tentang ada kuliah umum di Sepain Sultan Abdul Rahman bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Adam Asad itu Profesor Nurholi Setiawan yang sekarang guru besar di Bupati jadi ada perkenalan ya dilanjut jadi ini terakhir ini waktu pengalaman saya dua tahun melalui ini di museum walaupun di Jerman muslimnya hanya ya 5 juta dari belakang 10 jutaan itu sudah tampak sekali lawasan globalnya sehingga selain Aksara dan bahasa Jerman juga ada bahasa Inggris dan bahasa Aras jadi demikian nanti kita bisa diskusi baik dalam forum sekarang maupun di forum-forum yang lain dan juga nanti ya mudah-mudahan dari forum ini kita bisa menghasilkan misalnya ini terkait koin atau numismatik selama ini belum diakomodir dalam undang-undang misalnya dalam undang-undang segar budaya dan undang-undang pemajuan kebudayaan itu kalau tidak salah tidak disebut berbeda dengan manuskrip cerita lisan itu disebut sebagai bahan untuk pemajuan kebudayaan jadi demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Norman Hollis untuk pemaparan materinya kemudian saya akan melanjutkan untuk mengundang pemateri kita yang kedua Bapak Masyur Syafruddin Eshum saya akan membacakan biografi beliau lahir di Blangblong 5 Juli 1997 beliau adalah Direktur Pedir Museum beliau berdomisili di Banda Aceh menempu S1 di UINR Raniru dan beliau adalah merupakan seorang pembicara narasumber di berbagai lembaga dan instasi kami undang pemateri berikutnya Bapak Mancur Syafruddin Eshum silakan kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat terima kasih Ibu moderator Ibu moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang yang saya hormati Bapak Direktur Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah kemudian yang saya hormati sahabat kami Bapak Syafruddin Barus Kepala Muslim Uang Sumatera yang kami hormati Bapak Dr. Haji Fahlizon Bapak Dr. Nurman Khalis Bapak Dr. Phil Ikhwan Azhari di Medan dan Bapak Julianto Susantio senang saya bertemu di dalam kesempatan yang baik ini untuk membicarakan peran mata uang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia mungkin tadi yang pembicara pertama sudah memparkkan dengan panjang lebar bagaimana perkembangan sejarah mata uang dunia Islam dan saya ingin mencoba mungkin secara khusus untuk membicarakan tentang nomismatik Aceh dan ingin saya kaitkan dengan bagaimana peran mata uang Aceh dalam perjuangan bangsa Indonesia bahkan bangsa bangsa-bangsa Islam di Asia Tenggara baik mungkin selainnya sudah bisa disiarkan ya di next saya membicarakan pada saya ingin berbicara tentang sejarah dan keragaman numismatik Aceh persoalan numismatik adalah persoalan yang jarang sekali dibicarakan sebenarnya dalam konteks sejarah dan kita bersyukur dengan hadirnya para bagian numismatik para kolektor kemudian juga dengan hadirnya muslim uang Sumatera ini sudah membuka suatu ruang baru membuka sesuatu hal yang dapat diperluas kajian-kajian tentang numismatik Aceh numismatik di Nusantara Aceh secara khusus kita memang sangat kekurangan para pakar numismatik setelah meninggal Profesor Dr. Tuku Ibrahim Malfian tahun 2006 kita di Aceh kekurangan orang dan tidak ada yang betul-betul menjadi pakar numismatik Aceh dan beberapa tahun terakhir Pedir Museum telah berusaha untuk mengikuti belajar langkah Musim Uang Sumatera untuk mengumpulkan koleksi-koleksi matawang Aceh dan matawang dunia Islam bahkan matawang kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini pertama slide maaf slide-nya sudah tampil belum ya berbicara tentang numismatik Aceh kita mungkin sangat popular dengan matawang kerajaan Islam Samurrah Pasai dan Aceh Darussalam dalam kajian dalam waktu ini saya ingin menyebutnya dengan matawang Sumatera Pasai ini berdasarkan kajian-kajian terbaru yang selama ini kita buat baik dengan kajian-kajian di Batu Nisan manuskrip dan juga laporan-laporan asing yang menyebutkan tentang daerah kita yaitu dengan Sumatera Pasai yang mungkin hari ini dikenal oleh masyarakat dengan Samurrah Pasai nah pertama berbicara tentang matawang numismatik Aceh kita adalah kerajaan Sumatera Pasai yang menggunakan tiga jenis matawang yaitu matawang dirham kupang dan keh dirham ini sendiri adalah suatu istilah yang kita mengandopsi bagaimana orang-orang Persia menyebut matawang perak itu dengan nama dirham bahkan pada masa Rasulullah itu sendiri tidak ada matawang emas belum ada dinar waktu itu jadi hanya ada dirham dan Aceh sampai dengan hari ini tidak mengenal istilah dinar untuk matawang emas berbeda mungkin dengan dunia Islam secara umum yang mengatakan bahwa dirham itu adalah matawang perak dan dinar adalah matawang emas sedangkan Aceh hanya menyembuhkan matawang emas itu dengan istilah dirham karena mengikuti tradisi Persia kemudian untuk jenis matawang perak sendiri Samurrah Pasai juga diikuti dengan Aceh pada abad ke-16 dan seterusnya menyebut matawang perak itu dengan istilah kupang atau gupang iaitu matawang perak dengan pecahan empat keping matawang kupang itu sama dengan satu keping dirham emas yang beratnya 0,6 gram atau 600 miligram kemudian di bawah kupang matawang perak itu ada istilah matawang busuk iaitu pecahan untuk dua keping matawang perak yang lebih kecil yang sama dengan dengan satu kupang atau empat kupang yang kemudian sama dengan satu dirham kemudian juga ada matawang yang paling rendah yang disebut dengan ke iaitu matawang yang terbuat dari timah dalam tahun 2019 yang lalu terjadi suatu penemuan yang cukup dahsyat di lokal di 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 Sumatera Pasai iaitu dengan ditemukannya beberapa jenis matawang timah yang sebelumnya tidak pernah ditemukan dan tidak pernah dibicarakan oleh para ahli matawang di Aceh iaitu dengan ditemukannya matawang perak atas nama Sultan Abdul Jalil kemudian matawang timah atas nama Mo'ezuddin dan Sultan Zainal Abidin yang mungkin hari ini juga sudah di koleksi oleh banyak sekali kolektor yang ada di Indonesia terima kasih mungkin musim matawang juga paling banyak koleksi saat ini next slide selanjutnya ya untuk berat sendiri kita melihat bahwa matawang Sumatera Pasai atau dirham Sumatera Pasai yang lebih identik untuk koin emas itu itu berukuran 10 mm sampai dengan 12 mm dengan berat 0,38 untuk pecahan 1,8 mas dan 0,58 sampai dengan 0,60 gram untuk pecahan 1,4 mas jadi ada satu kajian terbaru hari ini mungkin yang selama ini di koleksi oleh para kawan-kawan numismatik bahkan juga disajikan dalam kajian-kajian di berbagai musim di Indonesia bahawa matawang Sumatera Pasai yang paling tua adalah matawang tahun 12 97 akan tapi yang sebenarnya setelah kita melakukan kajian yang cukup mendalam sampai dengan kemarin kita menerbitkan buku Kazanah Matawang Kazanah Dirham itu kita memutuskan bahawa sebelum 1345 artinya pada masa kedatangan Ibn Pak Tutah ke Sumatera Pasai itu ataupun kerajaan Sumatera Pasai itu belum menempah matawang emas yang menyebutkan nama sultan yang memerintah waktu itu jadi kalau kita hari ini mungkin mendengar matawang Sultan Ahmad Malik Azhar Muhammad Malik Azhar yang kita beranggapan itu adalah matawang paling awal dalam tahun 1297 sampai 1326 kemudian diganti oleh Ahmad Malik Azhar itu adalah satu kajian yang hari ini dapat kami katakan adalah keliru karena matawang baru dicetak waktu itu setelah masa Sultan Muhammad Malik Azhar yang kedua seperti itu coba di next slide-nya ya ini beberapa gambaran tentang matawang dirham Samura Pasai next lanjut ya saat ini kami beranggapan bahawa matawang Sultan Zainal Abidin yang tidak menyebutkan gelar Malik Azhar adalah matawang yang paling tua yang ditempah di Kesultanan Sumatera Pasai berdasarkan hasil kajian kami karena penggunaan Malik Azhar kemudian itu adalah gelar untuk keturunan daripada Sultan Muhammad Malik Azhar bin Sultan Al-Malik As-Saleh jadi berdasarkan laporan Nadi Ibn Batutah dalam kitab Rihlahnya Atwafatul Nazar min gara ibn Amsar itu tidak waktu itu dalam tahun 1346 itu Sumatera Pasai belum menempah matawang emas sendiri akan tapi hanya emas yang dibentuk bulat-bulat itu saja yang difungsikan sebagai matawang next ini Sultan Ahmad Malik Azhar yang saat ini diasumsikan sebagai dirham paling tua terkandapi ini adalah dirham Sultan Ahmad Malik Azhar dalam perada abad ke-15 Masihi dalam 1,400-an iaitu anak daripada Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar lanjutkan begitu juga dengan dirham Sultan Muhammad Malik Azhar karena hari ini kita menemukan beberapa nisan beberapa tokoh yang memang wafat dalam tahun yang juga berbeda dengan menggunakan nama yang sama jadi ada beberapa Sultan Muhammad Malik Azhar kemudian juga ada beberapa orang Sultan Ahmad dan juga ada beberapa orang Sultan Zainal Abidin sehingga kemudian kita sulit membedakan yang mana dirham Sultan Muhammad yang pertama dan mana dirham Sultan Muhammad dan kedua begitu juga dengan Sultan Sultan Samurapasai lainnya dilanjutkan ini juga dirham dari periode Samurapasai yang cukup langka atas nama Sultan Mahmud Malik Azhar jadi diperasakan kajian daripada Jilaten Matawang Mahmud Malik Azhar Mansur Malik Azhar dan Mu'izzuddin Malik Azhar adalah dirham yang cukup langka yang sampai dengan hari ini jarang sekali dikemukan di kawasan sejarah Samurapasai dilanjutkan ini juga dirham yang salah satu dirham yang dalam ukuran besar kanapi juga dengan berat yang sama yaitu Sultan Zainal Abidin Malik Azhar bin Ahmad dirham ini berukuran 12 mm berbeda dengan dirham dirham sebelumnya dari periode Samurapasai yang ditempah dalam berat dalam ukuran 10 mm lanjutkan ini beberapa dirham dalam ukuran yang cukup kecil dengan berat 0,3 sampai 0,38 untuk pecahan seperti 8 mas yang orang Aceh menyebutnya dengan dirham mata manok ataupun dirham mata ayam karena ukurannya cukup kecil ini dirham yang juga cukup jarang dijumpai dirham atas nama Sultan Munawarsyah yang sebagaimana dalam kajian yang sudah kami buat di sini bahawa Sultan Munawarsyah ini adalah kakek daripada pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang wafat diperkirakan dalam tahun 15-17 pasca penaklukan Malacca dari tangan Portugis jadi dari sini juga kita bisa melihat bagaimana perjuangan yang sudah digelorakan oleh para pejuang-pejuang para sultan-sultan yang ada di Asia Tenggara dari Aceh salah satunya mempertahankan kawasan-kawasan yang sudah Islam lanjutkan ini contoh matawang Kumpang matawang yang terbuat dari Perak atas nama Sultan Ahmad Syah bin Sultan Muhammad Malik Abdul Zahir next ini sampel dari beberapa koin timah yang ditemukan tersebar di permukaan di tambak-tambak yang dikumpulkan oleh kawan-kawan jisah pada tahun 2008 sampai 2012 matawang yang terbuat dari timah atas nama Sultan Mu'izzuddin dan Sultan Zainal Abidin next ini salah satu matawang atas nama Sultan ataupun dari keturunan daripada Kerajaan Sumatera Basai Kesultanan Sumatera Basai akan tapi matawang ini sampai dengan saat ini tidak ditemukan satu pun di tapak Kerajaan Sumatera Basai di Aceh lainkan ditemukan di Palembang sampai dengan saat ini hanya sudah ditemukan lima keping matawang ini yang senama Sultan Munawarsyah bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik As-Sali sampai dengan saat ini juga menjadi PR kami di Aceh untuk menemukan matawang ini karena beliau memiliki keturunan kepada Sultan ataupun pendiri dinasti Salihiyah di Kerajaan Sumatera Basai tapi matawangnya sampai dengan saat ini ditemukan di Palembang next kita beralih ke peroda Aceh Darussalam tidak berbeda jauh dengan peroda Sumatera Basai untuk penggunaan matawang emas juga dalam ukuran 12mm sampai dengan 14mm dengan berat 0,58 sampai dengan 0,60 atau untuk pecahan untuk 4 emas bahkan dalam peroda Aceh Darussalam ini juga ditempat matawang yang cukup besar matawang emas dengan berat 2,4 gram atau untuk pecahan 1 emas next lanjutkan ini sudah sudah singgung tadi ya ini beberapa sampel dari matawang dirhak matawang emas Semura Basai yang dicetak pada abad ke-16 lanjutkan ini dirham yang ditempah atas nama Sultan Ali Mugayisha atau pada koinnya ditempah nama Sultan Ali Malik Al-Zahir yang gelar Sultan Al-Adil ini juga dirham yang cukup langka karena dirham ini ada pun masa pemerintahan Sultan Ali Mugayisha itu tidak begitu lama mungkin dibandingkan dengan para penerusnya kemudian dan Sultan Ali Mugayisha ini juga dilaporkan dan diceritakan menjadi seorang mujahid seorang pemimpin yang ada di gerda paling depan untuk menyelamatkan Malaka dari Singkraman Portugis lanjutkan nah di dalam kitab Tuhfatul Mujahidin di akhbar al-Burtaghalin terangan daripada Syekh al-Islam Ahmad Zainuddin Ash-Syafi'i al-Malibari seorang ulama yang cukup terkenal pengarang kitab Fatul Muin beliau menuliskan tentang Sultan Ali Mugayisha ini nah dari sini kita bisa melihat bagaimana perjuangan Sultan Ali Mugayisha dalam mempertahankan ataupun menyelamatkan kota-kota Islam di Asia Tenggara termasuk yang paling utama adalah yang berada di Sumatera kutipan dari kitab Tuhfatul Mujahidin ini adalah dan mereka orang-orang Portugis semoga Allah mengalahkan mereka mendatangkan berbagai barang dari negeri-negeri yang jauh mereka menjadi ramai dan bertambah banyak di berbagai kawasan para penguasa berbagai pelabuhan menuruti kehendak mereka sehingga mereka sepenuhnya memegang tali kendali atas pelabuhan-pelabuhan tersebut pelayaran hanya dapat dilakukan dengan jaminan keamanan dari mereka perdagangan dan kapal-kapal mereka bertambah banyak dan sebaliknya perdagangan muslim di luar kapal-kapal dan menteng-menteng mereka semakin merosot tidak ada seorang pun dapat merebut kota-kota pelabuhan itu selain Sultan yang Mujahid Ali Al-Ashi iaitu Sultan Ali Mugayisha dari Aceh semoga Allah menerangi kuburnya dialah yang telah menaklukkan Sumatera dan menjadikannya sebagai negeri Islam semoga Allah membalas kebaikannya kepada kemuslimin dengan sebaik-baik balasan sebagaimana kita tahu bahawa pada awal abad ke-16 Samurah Basai ataupun Sumatera Basai waktu itu didaklukkan oleh Portugis dan banyak sekali pelabuhan-pelabuhan itu dari Gowa sampai ke Asia Tenggara ini di belakang oleh orang Portugis dan Ali Mugayisha ini adalah setokoh yang berhasil membebaskan itu dan hari ini kita bisa melihat mata wang beliau yang menjadi satu bukti bagaimana kehebatan pada masa beliau dalam mendirikan ataupun pada saat mendirikan Kesultanan Darussalam dengan menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh dan di Sumatera waktu itu dilanjutkan maaf Pak Masyur waktunya dua menit ke depan terima kasih ya dilanjutkan ke bagian yang terakhir ya ini dilanjutkan next ya setelah di sini di Sultan Iskandar Muda sebagai mana yang kita ketahui bahwa kita belakangnya sudah lewat slide sebelumnya sebelumnya satu lagi ya sebagaimana kita ketahui bahwa Aceh Darussalam pada abad ke-17 yang apa dikenal dengan masa puncak kejayaan yaitu pada zaman Sultan Iskandar Muda karena dari segi matawang di sini juga kita melihat ada satu persoalan yaitu kita menemukan dua jenis matawang Sultan Iskandar Muda dan hari ini kita di sini di Aceh sedang melakukan pengkajian yang cukup serius untuk menemukan fakta-fakta terbaru karena Sultan Iskandar Muda yang hari ini diketahui dan dikenal oleh masyarakat adalah Sultan Iskandar Muda bin Ali sedangkan kita juga menemukan matawang dalam jumlah yang cukup banyak juga atas nama Sultan Raja Iskandar Muda bin Mansur dan dari sini juga kita bisa melihat ada hari ini jika dalam muku-muku sejarah Sultan Iskandar Muda ini generasi sejarah yang dibangun itu disatukan malahan tapi dengan kita temukan matawang seperti ini kita dapat membedakan bahwa ada dua orang Sultan Iskandar Muda yang hidup dalam zaman yang berbeda dan memiliki kiprah yang juga berbeda dengan kategorologi ok dilanjutkan ya dan di sini juga pada masa ke Sultan Raja Iskandar Muda pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-19 juga menempuh matawang yang terbuat dari krimah yang terbagi kepada empat macam pada abad ke-17 kemudian pada abad ke-19 satu macam iaitu Masruf Darut Dunia Masruf Darussalam Masruf Johan Berdaulat dan Masruf Bandar Darussalam dan matawang-matawang ini hari ini telah memperkaya kajian-kajian numismatik di Indonesia next ini Matawang Timah Masruf Darut Dunia yang ditemukan di Bengkalif di Riau Matawang-matawang Aceh hari ini sudah menjadi koleksi pendir museum next dilanjutkan ke bagian akhir lanjut dia di belakang tadi di bagian akhir akhir kita letup di bagian akhir 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 satu lagi ke belakang itu sudah akhir di Aceh Dockrich jadi ada satu percetakan pada zaman pendudukan ataupun kolonial Belanda di Aceh itu dibangun Aceh Dockrich cetakan Aceh dan di situ kita mendapatkan informasi bahwa matawang-matawang Orida Aceh itu orang Republik daerah itu Aceh dicetak di Aceh Dockrich ada pecahan 250 rupiah pecahan 10 rupiah yang dicetak di Kutaraja itu dicetak di Aceh Dockrich atas ya satu lagi itu kondisi Aceh Dockrich sekarang itu gambar hitam putihnya itu Aceh Dockrich pada zaman Belanda kemudian ada satu gambar yang kondisinya sekarang yang hari ini difungsikan sebagai tempat ataupun pasar toko pakaian jadi sangat kita sayangkan bahkan kita tidak mengetahui dimana sekarang alat-alat percetakan itu berada kalau di musim uang Sumatera mungkin hari ini disimpan beberapa cetakan-cetakan uang daerah itu tapi untuk uang daerah Aceh sendiri yang dicetak di Kutaraja Keceh Dockrich itu kita tidak tahu sekarang dimana alat cetaknya bukan bangunannya hari ini difungsikan sebagai tokoh pakaian sangat disayangkan padahal di bangunan ini terjadi suatu peristua besar pada masa pendudukan Jepang kemudian sampai dengan dicetaknya uang daerah untuk yang dicetak di Kutaraja pada tahun 1949 slide terakhir karena waktu yang cukup singkat slide yang terakhir yang untuk buku Khazanah khazanah di Raham Aceh ini adalah satu kajian terbaru kami mencoba untuk merekonstruksi kajian-kajian matawang yang selama ini sudah dibuat oleh para pakar ataupun oleh para sejarawan baik lokal maupun internasional kita melihat kajian-kajian matawang hari ini dibuat oleh Jelaitan orang Belanda kemudian Falangan orang Belanda kemudian orang lokal kita dapat terkui beri malfian tapi sekarang dengan temuan-temuan terbaru di Aceh berupa batu nisan manuskrip dan matawang-matawang ini kita ingin merekonstruksi kajian baru dan hari ini sudah di bukunya sudah rampung iaitu buku Khazanah Aceh di Raham Aceh jadi kita baru fokus untuk matawang emas dan selanjutnya kita akan menerikan Khazanah Numismatik Aceh jadi untuk mengumpulkan semua ataupun keragaman numismatik yang ada di Aceh terima kasih mungkin nanti bisa kita lanjutkan sesi resikusi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Masyikur Syafruddin Eshum atas pemaparan materinya terima kasih saya lanjutkan untuk narasumber kita yang terhormat dan yang terpelajar Dr. Fadrizon SSMST Dr. Fadrizon was born in Jakarta in the 1st June 1971 holds a bachelor degree in Indonesia a master degree in development studies from London School of Economics and Political Science in United Kingdom and a doctoral degree in history of economic from University of Indonesia he is currently the vice chair of the global organization of parliamentarians against corruption vice president of the League of parliamentars for our goods and the chair of the southern Asia parliamentarians against corruption Dr. Fadrizon has a passion for arts and cultural heritage he established Fadrizon library in 2008 in Jakarta Fadrizon cultural house in West Sumatra Fadrizon creative house in Depok Sundanese cultural village in Borgorg Regency West Java and received 30 Indonesian records museum awards for his collection and other activities Dr. Fadrizon has authorized a number of books several of which including Gerakan Ethnonationalist the IMF game Politik Huruhara May 1998 Mimpi Mimpi Yang Kupelihara and many more great work under his name this is just a brief introduction on the great work and achievement of Dr. Fadrizon the main speaker of our webinar today we welcome Dr. Fadrizon for his willingness to be present among us in spite of his busy schedule Dr. Fadrizon please the time is yours silakan Bapak Dr. Fadrizon terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua terima kasih saya diundang untuk sebuah webinar tentang peran mata uang dalam sejarah bangsa dan terima kasih atas introduksinya dari moderator saya memang mempunyai minat termasuk kepada dunia numismatik karena dunia numismatik ini juga merupakan bagian dari material culture budaya material yang menunjukkan identitas dari sebuah bangsa dari sebuah nation dari sebuah kerajaan kesultanan atau yang lain-lain khususnya tentu saja adalah mata uang mata uang yang merupakan mata uang yang beredar dan pernah ada di dalam sejarah Indonesia dan sebelum Indonesia merdeka jadi saya untuk introduksi juga saya juga mengumpulkan mata uang berbagai kesultanan di Nusantara seperti mata uang dari kesultanan Cirebon dari Samudera Pasei dari Kerajaan Aceh Kesultanan Aceh dari sampai Maluka lalu Gobok Wayang Cirebon dan seterusnya termasuk uang-uang ondernaming dan banyak mata uang yang Hindia Belanda dari berbagai tahun penerbitan logam maupun kemudian uang kertas dan juga ini terkait dengan salah satu hobi yang lain yaitu Villa Teli dan saya menjadi ketua perkumpulan Villa Teli Indonesia sampai tahun 2022 ini jadi memang dunia numismatik ini dekat dengan dunia Villa Teli dan memang sayangnya referensi atau data tentang atau kajian tentang mata uang ini tidak belum terlalu banyak baru-baru ini saya termasuk yang mendapatkan sekitar 44 koin yang beredar pada era atau yang dibuat pada era Umayah dan Abasyah itu di kisaran akhir abad ke-7 awal abad ke-8 hingga Abasyah itu akhir abad ke-13 yang ditemukan di kecamatan Badiri di Tapanuli Tengah ini bisa menunjukkan juga menandakan bagaimana proses misalnya ketika itu Islam masuk dan juga ditemukan koin-koin Bizantium dan koin-koin dari berbagai belah dunia lain juga bisa menunjukkan bagaimana pertukaran antar budaya atau persentuhan dan kontak budaya sudah lama terjadi jadi sebetulnya melalui mata uang khususnya koin karena koin bisa bertahan lama ini bisa menandakan sebuah narasi dari masa lalu sebuah fakta-fakta dari masa lalu atau cerita dari masa lalu karena ini merupakan alat tukar dan juga merupakan identitas dari negara atau dari bangsa yang ada ketika itu saya kira mata uang yang ada di dalam sejarah Nusantara ini cukup banyak tadi yang saya sebutkan mata uang gobok wayang itu termasuk mata uang yang ada di dalam buku History of Java itu variannya cukup banyak 90-an mungkin bisa mencapai 105 varian yang ada di dalam buku History of Java yang ditulis oleh Sir Stanford Rebels pada tahun 18-17 dan benda-benda itu yang lengkap justru berada di luar tadi saya mohon maaf agak terlambat cerita dari narasumber sebelumnya tentang koin-koin Samudera Pasei maupun Aceh saya termasuk yang juga mengumpulkan koleksi yang lumayan agak lengkap sebetulnya dari zamannya Sultan Ahmad Az-Zahir jadi yang pertama itu 1270 kalau tidak salah dan terus-menerus hampir setiap kesultanan karena di belakangnya termasuk ada namanya sampai juga Sultanah Kamalat Shah itu ada nah justru buku tentang Aceh ini tidak pernah ada di dalam literatur Indonesia adanya di Inggris, Belanda dan sebagainya dan ada juga di buku tiga jilid buku tentang mata-mata uang kerajaan Islam atau dunia Islam dan juga cukup banyak artefak-artefak mata uang yang lain yang ditemukan tetapi kita tidak mempunyai informasi yang cukup mendalam tentang mata uang tersebut Balinese Magic Coin misalnya ini juga termasuk mata uang yang langka uang bangka timah uang bangka itu juga termasuk yang langka di Kesultanan Palembang itu banyak sekali ditemukan uang dengan variasi yang ratusan variasinya dari sisi bentuk maupun motif belum lagi mata uang mata uang yang cukup langka yang beredar seperti Melayu seperti Perak Kelantan Minangkabau dan sebagainya jadi ini menunjukkan bahwa mata uang adalah jelas sebuah benda yang sangat vital ketika mengidentifikasi sebuah entitas kultural atau bangsa dan disitu menjadi alat tukar jadi ketika bangsa itu berkembang dan mau berinteraksi dengan yang lain dan satu sama lain internal maupun eksternal tentu akhirnya mereka harus memiliki mata uang ini kalau kita lihat ke zaman jalan kemerdekaan kita lihat bagaimana priorisasinya mata uang itu baik yang kertas maupun yang koin kalau yang koin saya memiliki cukup lengkap variasi dari uang gobank belanda itu dari tahun terbit pertama kalau tidak salah dari tahun 1856 sampai tahun 1940-an awal kemudian juga uang-uang perak termasuk uang-uang yang holden itu 2,5 holden 3 holden dan seterusnya dan juga uang-uang ketika VOC mengalami kebangkrutan apa yang disebut sebagai uang bong dan uang bong ini juga satu hal yang menarik termasuk juga beberapa jenis mata uang yang dianggap cukup menarik alat tukar di jaman Sriwijaya Majapahit yang berbentuk berbagai macam timah ada uang timah yang besar itu uang bangka ada uang kampuah dari Buton ada juga uang perkebunan dari Cirohani yang terbuat dari bambu jadi cukup menarik sebenarnya kajian sayang belum ada penelitian yang memang cukup komprehensif dan mendalam terhadap berbagai macam jenis koin yang ditemukan di Nusantara kalau kertas kita tahu bahwa mata uang yang berbentuk kertas itu relatif lebih baru dan memang agak fragile tetapi kalau kita lihat pada periodisasi di awal abad ke-19 itu sudah banyak muncul kemudian pada zaman Jepang sebelumnya juga di zaman Belanda itu terkenal dengan uang wayang zaman Jepang punya sendiri zaman ketika nikah ketika kemudian kita merdeka juga kita sudah mulai membuat uang dari 1 rupiah dengan material kertas yang sangat sederhana dan juga beberapa bentuk uang lain nah pada saat itu juga beredar uang-uang yang terbit di Belanda yang terbit pada era Hindia Belanda uang yang beredar pada zaman Jepang uang nikah dan uang republik jadi ada satu periode uang yang beredar itu begitu banyak jadi kalau di dalam dunia numismatik era 45 sampai 49 awalnya itu disebut sebagai era revolusi ini mengikuti Belanda sebenarnya karena cara berpikir Belanda mereka tidak mengakui proklamasi kemerdekaan tahun 45 Belanda mengakui kemerdekaan kita itu adalah 27 Desember tahun 49 yaitu ketika ada pengakuan kedaulatan dari pemerintah Kerajaan Belanda hasil dari konferensi Meja Bundan nah periode 45 sampai 49 itu boleh dikatakan sebagai periode sebenarnya bagi kita disebutnya adalah perang mempertahankan kemerdekaan PMK jadi itu periode PMK perang mempertahankan kemerdekaan saya waktu itu ikut mengoreksi jangan disebut revolusi lagi gitu supaya karena itu revolusi itu istilah yang menurut saya lebih kental pada kolonialis Belanda gitu ya karena misalnya dalam soal agresi militer Belanda pihak Belanda mengatakan itu aksi polisionil Belanda 1 aksi polisionil Belanda 2 sementara kita melihatnya ini sebagai agresi militer Belanda 1 agresi militer Belanda 2 sama halnya tadi dengan periodisasi 45 sampai 49 itu bisa dikatakan sebagai satu periodisasi perang mempertahankan kemerdekaan PMK dan disitu banyak kita temukan hal-hal yang menarik terkait dengan mata uang jadi mata uang kertas terutama itu banyak dicetak dengan kertas-kertas sederhana di Jawa maupun di Sumatera terutama di Sumatera ini kemudian kalau saya juga ikut mengumpulkan tapi kalau tidak salah Pak Swito yang mengumpulkan lebih banyak dengan kemudian membukukannya yang disebut bukunya itu Orida buku Orida itu saya juga mempunyai koleksi tapi mungkin tidak sebanyak itu misalnya uang pematang siantar uang uang Jambi uang pada zaman-zaman PDRI sampai uang Lampung dan banyak lagi jadi di Sumatera luar biasa banyak di Jawa juga luar biasa banyak karena itu dulu disebutnya revolusi di Jawa dan revolusi di Sumatera di dalam perang mempertahankan kemerdekaan itu jadi memang uang itu menjadi satu simbol yang sangat penting identitas meskipun kita tahu bahwa ciri-ciri bahwa sebuah negara itu mempunyai eksistensi itu adalah adanya pemimpin adanya wilayah dan adanya rakyat tetapi ketiga hal itu saya kira sangat tergantung pada identitas termasuk yang penting itu pada zamannya pada zaman-zaman apalagi di tahun 40-an 50-an adalah uang mata uang itu yang pertama kali diterbitkan makanya waktu itu yang diambil alih duluan adalah Javash Bank kemudian pendirian dari BNI oleh Pak Margono Joyohadikusumo dan Mr. Abdul Karim pada bulan Juli tahun 46 kemudian pada upaya mempertahankan kemerdekaan itu kita lihat bagaimana mesin cetak uang itu juga dibawa ke berbagai tempat untuk mencetak uang jadi uang itu harus ada jadi keberadaan uang eksistensi uang itu menunjukkan bahwa kita masih ada karena Belanda waktu itu mengatakan bahwa Indonesia ini sudah ceased to exist sudah tidak ada lagi Indonesia ini sudah tidak ada waktu itu Soekarno-Hatta sudah ditawan oleh Belanda bersama dengan Bung Sahrir bersama dengan Haji Agus Salim pertama di Prapat kemudian di Bangka lalu wilayah dikuasai secara de facto oleh mereka lalu kemudian rakyatnya juga ikut sudah ikut menurut gitu ya nah tetapi kita mempunyai namanya pemerintahan darurat Republik Indonesia bahkan di dalam kedaruratan itu pun kita mencetak uang gitu ya dan itu mencetak uang waktu itu diterbitkannya di ibu kota PDRI yaitu di Bukit Tinggi ya kalau tidak salah ya ada beberapa tokohnya di sini dokter Abdul Halim dan sebagainya yang mengusahakan bagaimana uang tersebut bisa terbit dalam berbagai macam pecahan 25 50 dan itu sangat sederhana desain sangat sederhana warnanya sangat sederhana hanya ada hijau kemudian merah gitu ya saya ada sebetulnya contoh-contohnya tapi saya kira kawan-kawan juga mungkin sudah punya sudah memiliki nah begitu juga pada era-era yang lain jadi identitas itu menarik lalu kalau kita lihat juga ketika masa-masa terjadinya boleh dibilang pemberontakan atau yang lain-lain pasti ada juga upaya untuk menjadikan uang itu beredar di wilayah yang dikuasai misalnya negara Islam Indonesia dicap lah uang itu kemudian ada pemerintah revolusioner Republik Indonesia juga dicap bahkan ditanda tangani oleh Pak Safruddin Prawiran Negara kita bisa menemukan artefaknya tersebut ya dan seterusnya jadi uang ini memang merupakan satu bagian yang paling penting untuk menunjukkan identitas sebuah bangsa pada masanya yang saya kira tidak bisa dipisahkan di dalam perjalanan sebuah bangsa dan tentu sampai sekarang juga gitu ya karena karena itu studi dan edukasi terhadap perjalanan sejarah uang saya kira bisa memberikan banyak perspektif yang mungkin selama ini tidak pernah kita sangka-sangka gitu bagaimana peran uang-uang tersebut baik uang kertas maupun uang koin logam bisa memberikan tambahan-tambahan informasi di dalam penelusuran peristiwa maupun sejarah saya kira itu sebagai pengantar dari saya terima kasih moderator ibu rita armelia terima kasih terima kasih pak padrizon atas pemaparan materinya yang memang singkat namun isinya sudah banyak menambah ilmu pengetahuan kita terutama saya karena saya di bidang hukum jadi mendengar banyak tentang sejarah begini membuka pemikiran saya betapa kayanya Indonesia terima kasih pak dokter padrizon baik kita sambung ke narasumber kita yang berikutnya kami persilahkan untuk bapak dokter Phil berikut saya bacakan mengenai biografi daripada yang terpelajar dokter Phil Ikhwan Azari MS beliau lahir di Medan 16 Januari 1961 bertempat kerja di Universitas Negeri Medan beliau menempu jenjang S1 di Ikip Medan bidang ilmu antropologi kemudian menempu S2 di IPB Bogor bidang ilmu sosial pedesaan menempu jenjang S3 di Hamburg Jemen bidang ilmu kajian orientalis beliau adalah seorang akademisi penulis dan peneliti beliau menerima banyak piagam pendahargaan menjadi banyak membuat banyak artikel ilmiah dan jurnal serta merupakan seorang akademisi dan penulis dan peneliti beliau menerima piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia Satya Lencana karya Satya 30 tahun pada tahun 2016 baik demikian biografi singkat dari Dr. Phil Ikhwan Azari MS kami persilahkan Bapak untuk pemaparan materinya 15 menit ke depan milik Bapak terima kasih terima kasih Ibu moderator atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Bapak pimpinan Taman Mini Indonesia dan pimpinan Museum Uang Sumatera para narasumber Pak Pak Lijon tadi Pak Nurman Kolwis Pak Maslun dan saya akan mengambil waktu tidak lama saya ambil tema berjuang dengan uang masa revolusi di Sumatera Utara jadi saya konsentrasi hanya di Sumatera Utara kita akan melihat bagaimana kondisi Sumatera Utara pada prior day ini next ya next ya para hadirin yang saya hormati di Sumatera Utara terjadi pertempuran moneter sebuah perang besar yang perang uang kita namakan perang uang karena di Sumatera Utara priode 45-49 itu bisa keluar sampai 130 jenis uang kenapa itu terjadi karena pada akhir masa pendudukan Jepang terjadi hiper inflasi di Sumatera Timur Jepang mencetak dan mengedarkan banyak sekali uang ditambah uang golden Belanda yang diberlakukan total mencapai 2,4 miliar uang Jepang dan 1,4 miliar uang golden Belanda dan ini belum termasuk 2 miliar uang golden hasil jarahan tentara Jepang di kantor Dejava Bank ini kantor Bank Indonesia sekarang yang terletak di pusat Kota Medan nah pada waktu itu para pemimpin sipil dan militer di Sumatera Utara berkonsolidasi untuk membuat uang sendiri di masing-masing kabupaten dan kewedanaannya jadi pada masa itu ada 12 daerah yang membuat uang di Sumatera Utara dan menghasilkan 130 jenis uang yang sangat beragam dengan 9 kategori yaitu URIKA Mandat Istimewa Bon Republik Indonesia atau Bon Kontan Bon Sementara Uang Keresidenan URI URIPS URIPSU dan Uang TNI jadi 9 kategori yang masuk dalam 130 jenis uang ini saya tidak tahu di provinsi lain apakah ada wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah uang sebanyak yang di Sumatera Utara ini kami belum melakukan studi literatur untuk melihat provinsi lain next lanjut ya saya kira lanjut saja lanjut kenapa uang-uang itu bisa beredar dibuat apakah itu uang itu legal atau ilegal tapi ternyata uang itu benar-benar legal karena dalam kondisi perang kemerdekaan yang berlangsung dan geografi Indonesia yang bersifat kepulauan pada masa itu pendistribusian URI atau Uang Republik Indonesia menghadapi tantangan berat dan bahkan tidak bisa menjangkau daerah-daerah secara merata oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan surat nomor 19 tahun 1947 tertanggal 26 Oktober 1947 memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mencetak uang Republik Indonesia daerah Florida lanjut ya saya kira ini lanjut saja tidak usah supaya hemat waktu lanjut ya jadi 130 uang yang ada di Sumatera Utara itu sebarangnya seperti ini yang terbanyak itu ada di Rantau Perapat ada 29 uang dikeluarkan di daerah Rantau Perapat itu daerah perkebunan yang sangat jauh dari pusat kota Medan sebenarnya itu Rantau Perapat ada 29 kemudian Asahan mengeluarkan 24 uang Labuhan Bilit ada 6 Mambang Muda ada 18 ini kota kecamatan kecil yang sekarang kalau kita buka peta tidak nampak itu di peta Mambang Muda ada 18 dan kalau kita lihat lokasinya itu betul-betul di tepi Selat Malaka karena nanti berkaitan dengan komoditi ekspor yang dipakai dengan uang ini ada kecamatan kecil kecamatan 50 itu punya 3 uang pematang siantar ada 16 dan yang menariknya kota Medan sendiri hanya ada mengeluarkan 1 uang karena pada periode ini kota Medan diduduki oleh Tantara Sekutu itu Inggris itu salah satu sebab kenapa hanya ada 1 uang yang keluar di Medan kemudian ada Dolok Batu Nanggar ada 3 kemudian 3 binanga di daerah Karo ada 5 Tapanuli tengah 1 baru 1 dan Tapanuli ada 13 Kepulauan Nias yang terpencil itu bahkan mengeluarkan sampai 14 seri uang lanjut di Sumatera Timur Belanda berusaha untuk memblokir kawasan ini karena pada masa agresi militer itu Sumatera Timur dianggap mampu mengekspor begitu banyak komoditi yang diperlukan oleh pasar internasional dan itu sangat dekat dari kawasan Sumatera Timur lewat pelabuhan-pelabuhan kecil komoditi dari Sumatera Utara gampang sekali menyeberang ke kawasan Malaysia jadi itu dinamakan mungkin pada waktu itu seludupannya Sumatera Utara lewat keunggulan ekspor perkubunan seludupannya bisa mendatangkan uang 20 juta dolar strides uang Malaysia Inggris waktu itu dan ini menyumbang dinamika ekonomi Indonesia yang baru lahir 20 juta dolar masuk ke Indonesia lewat Sumatera Utara nah bagi nikah pada waktu itu bertempur secara militer dengan mudah bisa mereka menangkan karena mereka menang perang dunia kedua secara militer dia kuat yang menyulitkan nikah ini di Sumatera Utara adalah kegagalan mereka mengkonsolidasikan ekonomi dan kegagalan mereka membubarkan pemerintahan sipil pemerintah Indonesia pada waktu itu disana melarang melarang penggunaan uang nikah gak usah pakai itu uang nikah dan para pejuang moneter di Sumatera Utara kita kira ini termasuk pejuang-pejuang yang gagah berani menerbitkan sampai 130 jenis uang lokal di lebih 12 kabupaten dan mereka ini tidak dicatat di dalam sejarah seakan-akan sejarah yang pahlawan itu adalah yang bawa-bawa bedil bawa-bawa senjata yang ngejar-ngejar pasukan Inggris itu yang pahlawan yang mencetak uang masuk ke hutan-hutan membawa mesin mesinnya itu ada nanti kami perlihatkan gambarnya disini tapi yang pernah ke musim uang akan lihat itu mesin-mesin itu ada di musim uang Sumatera di Medan dan mesin itu dibawa disembunyikan untuk bisa mencetak uang yang sangat ditakuti nikah pada waktu itu mereka berusaha untuk membrokade ekonomi tapi ternyata mereka tidak bisa menghentikan penerbitan uang pada masa itu selanjutnya uang-uang ini sebetulnya sudah pernah diangkat secara nasional pernah ditayangkan di mata Naswa uang-uang dari Sumatera Utara seperti ini misalnya Naswa Sihab waktu itu memegang uang 25 juta ini bond content di Mambang Muda lanjut ya ini dia uangnya seperti ini bisa lanjut ya ini misalnya juga tadi yang 25 juta ini 10 juta ini bond bond yang dalam wawancara kita dengan beberapa pelaku pada waktu itu ini digunakan untuk membeli membawa getah atau karet dari toke-toke karet sebagai jaminan getahnya itu dibawa dulu ke Malaysia nanti dari sana baru dapat uang yang sebenarnya jadi ini semacam kuitansi tapi dia bentuknya seperti ini bond ditanda tanganin oleh kewedanaan yang resmi pada waktu itu ya bupati pada waktu itu selanjut ya ini kita lihat yang juga di Labuan Batu dan sangat serhana sangat serhana mesintik tapi dipakai tanganin oleh bupati atas nama bupati lanjut dari asahan uang-uang ini disimpan dengan rapi di musim uang Sumatera di Medan lanjut kita lihat sangat sederhana uangnya ini uang Rika uang Republik Kabupaten ya pernah uang-uang Republik ini dibicarakan dalam sebuah FGD didiskusikan di Bank Indonesia waktu itu dengan Gubernur BI Pak Agus Marto Wardoyo di tahun 2016 yang juga dihadiri oleh Pak Doro Jatun untuk melihat bagaimana peran uang Republik pada masa yang krisis itu untuk Sumatera Utara bagaimana dengan uang itu ekspor jalan jadi ada 20 miliar uang masuk ke Republik Indonesia dengan uang ini tadi dan ini belum ditulis di dalam sejarah peran itu baru kemudian BI ada mengeluarkan sebuah buku dan kami ikut di dalam tim pada waktu itu buku berjudul berjuang dengan uang nanti ada kami perlihatkan slide selanjut sebelum melihat buku itu kami perlihatkan sebuah satu uang di 50 50 ini nama kecamatan di Batubara sekarang kita lihat malah tulis tangan saja tulis tangan dan ini ada tulisan Cina juga disini bon sementara dalam kecamatan 50 jadi ini di bawah kabupaten lagi hanya kecamatan pun bisa membuat uang pada waktu itu tulis tangan dikasih gambar-gambar ornamen dan ini aslinya juga ada di musim uang Sumatera di Medan lanjut ini juga uang kita lihat mesin ketik saja ini hanya mesin ketik dan menariknya kami melihat ini bukan di kertas umum atau kertas khusus tidak ini malah buku tulis masih ada garis-garis garis-garis buku buku tulis anak SD itu seperti itu seperti itu digunakan dan kemudian dikasih mesin diketik tapi ada nomor disini registrasi nomor 1225 dan ada disini pendahara ada bupati ini di tiga binanga sangat sederhana dan sangat menarik sebetulnya ini mengharukan bagaimana uang-uang perjuangan ini dibuat pada waktu itu dan dilupakan negara sebetulnya sekarang ini musim uang Sumatera itu bukan musim negara itu musim musim yayasan yang diprakar saya oleh Pak Rudi Barus jadi negara belum-belum hadir untuk memperhatikan uang yang sangat mengharukan ini untuk perjuangan Republik Indonesia lanjut ya ini uang Tapanuli sayang kami tidak menampilkan sebuah slide yang memperlihatkan kalau orang lain di tempat lain uang itu ditandatangani dua orang atau satu orang biasanya tapi untuk di Tapanuli yang kawasan Bata ini sampai lapan orang yang teken nah ini menimbulkan tafsir juga kenapa sampai lapan orang yang teken berarti kesepakatan ini agak susah ditapanuli pada waktu itu sehingga delapan orang yang menandatangani uang Tapanuli ini ini satu-satunya uang yang paling banyak yang menandatanganinya di Sumatera Utara lanjut nah ini militer juga mengeluarkan uang uang yang dikeluarkan pertahanan militer di Aceh pada 2 Januari 1949 ya ini uang 100 rupiah ini berlaku di Tanah Karo dan Langkat waktu itu pertahanan militer itu dekat dengan perbatasan Langkat Aceh Timur dan di dalam uang ini ditulis disitu sekali merdeka tetap merdeka jadi memang betul-betul uang perjuangan itu dibalik sebelahnya itu sekali merdeka tetap merdeka itu dilekatkan di bagian belakang dari uang 100 rupiah lanjut bahkan ikut dengan 50 tadi ada uang di dolo batu nanggar tulis tangan benar-benar tulis tangan ini bisa jadi uang tapi ada tanda tangan penguasa setempat penguasa kabupaten berlaku 250 rupiah tidak ada mesintik kemungkinan pada waktu itu apalagi percetakan tapi inisiatif-inisiatif perlawanan seperti ini ini sangat penting dalam perjalanan bangsa dan sayang ini dilupakan dan anak sekolah tidak tahu tidak ada di dalam buku-buku sejarah resmi dalam catatan kakinya pun tidak tidak disebut uang-uang perjuangan seperti ini lanjut ya ini uang yang warna hijau itu ditanda tanganin oleh Mr. Muhammad Hassan Gubernur Sumatra pertama Gubernur Sumatra Gubernur Sumatra yang sudah menjadi pahlawan nasional sedangkan yang bawah itu 250 rupiah itu ditanda tanganin oleh Mr. SM Amin yang baru saja tiga hari yang lalu atau empat hari yang lalu dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk Sumatra Utara jadi uang ini dicetak di Aceh tapi beredar di seluruh Provinsi Sumatra Utara kenapa di Aceh karena pada waktu itu ibu kota Provinsi Sumatra Utara Medan itu diduduki oleh sekutu sehingga tidak bisa lanjut izin Pak Doktor untuk waktu 2 menit ke depan terima kasih Pak ya ya oke lanjut lanjut saja lanjut slide nya ya saya kira ini ini saya lewatkan saja ini uang sebelah lanjut ke cover buku ya jadi para hadirin sekalian Bank Indonesia pada tahun 2017 melakukan penelitian tentang uang yang beredar di daerah-daerah di Indonesia waktu itu saya ikut di dalam tim penelitian ini dan kami memberi judul buku waktu itu Berjuang Dengan Uang mempertahankan dan memajukan Republik Indonesia semangat juang otoritas dan masyarakat Sumatra Utara ya buku ini diterbitkan oleh Bank Indonesia dan kalau kita lihat cover buku ini itu di bagian atas itu adalah uang yang ditanda tanganin oleh Mr. S.M. Amin yang pada hari yang lalu mendapat anugerah pahlawan nasional itu uang dalam bentuk yang sangat unik karena di gambar itu ada ilustrasi pesawat terbang pesawat terbang yang di yang di hadiahkan orang apa namanya rakyat Aceh kepada Republik Indonesia dan ini uang ini di atas nama Sumatra Utara oleh Gubernur Sumatra Utara pertama S.M. Amin tapi sama juga di cetak di Aceh jadi buku yang relatif alat perjuangan jadi ini penghargaan yang kami rasa untuk Sumatra Utara sangat mengembirakan akhirnya Bank Indonesia 2017 menerbitkan sebuah buku dan menjelaskan bagaimana uang ternyata berperan di dalam sejarah perjuangan bangsa begitu saja Ibu Rita masih banyak yang mau saya paparkan saya sudah kembalikan ke Ibu moderator terima kasih kepada Bapak Dr. Phil Ihwan Azari MS sejarawan Universitas Negeri Medan atas pemaparan materinya terima kasih Pak Ihwan saya sambung untuk pemateri selanjutnya pemateri selanjutnya kita adalah Bapak Julianto Susantio saya bacakan biografi sedikit dari beliau pendidikan lulus dari jurusan Arkeologi UI pada 1985 beliau beralamat di Jakarta hobi numisnatik dan filateli riwayat pekerjaan beliau pernah menjadi jurnalis penulis lepas pada sejumlah media cetak sejak 1980-an sampai sekarang tentang sejarah purbakala museum budaya numismatik dan astrologi memiliki beberapa blok pribadi tentang arkeologi museum dan numismatik sejak 2008 penulis lepas pada sejumlah media daring sejak 2016 membina komunitas kelompok pemerhati budaya dan museum Indonesia KPBMI sejak 2017 kami persilahkan kepada Bapak Julianto Susantio the last but not least silakan Pak baik terima kasih Bu Rita selamat malam Bapak Ibu dan peserta webinar mata uang itu begitu menarik dari berbagai bidang ilmu kolektor juga membahas mata uang jadi sesuai dengan bidang pendidikan saya arkeologi saya coba memberi gambaran tentang temuan mata uang di situs-situs arkeologi perlu diketahui ini saya memang lulusan arkeologi tapi saya bukan akademisi bukan intelektual bukan pakar jadi hanya apa yang saya tahu dan saya baca saja baik frame pertama jadi saya berjudul mata uang untuk rekonstruksi sejarah kuno harusnya yang lebih lengkap karena sejarah modern ada lagi itu bidangnya ilmu sejarah baik kita lihat dulu ini definisi arkeologi arkeologi ilmu yang paling kuno arkeologi atau ilmu purbakala ilmu yang mempelajari manusia masa lampau melalui tinggalan budaya jadi arkeologi itu sekarang diistilahkan cagar budaya cagar budaya itu memiliki lima unsur topik antara lain benda cagar budaya bangunan cagar budaya struktur cagar budaya situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya khusus mata uang ini kita benda cagar budaya yang merupakan disebutnya artepak jadi artepak adalah benda-benda lepasan selanjutnya nah ini kita melihat juga periodisasi dalam arkeologi arkeologi mengenal empat empat periode pertama periode prasejarah itu ribuan tahun yang lalu sampai abad kelima sejak ditemukannya prasasati yupa di Kalimantan Timur pada masa ini dikenal alat tukar atau uang primitif terbuat dari batu manik-manik biji-bijian dan lain-lain cuma saya belum melihat ini di museum mana yang mempunyai ini manik-manik memang ada di beberapa museum tapi apakah itu berfungsi sebagai mata uang atau berfungsi sebagai alat upacara yang belum tahu itu karena kajian di kita sangat kurang kemudian kita lihat juga ada yang disebut periode Hindu-Buddha atau periode klasik dalam arkeologi itu dimulai abad ke-5 sampai abad ke-15 sampai runtuhnya kerajaan Majapahit pada masa ini dikenal berapa jenis uang antara lain uang mak mak itu singkatan dari masa dari mataran kuno antara lain itu abad ke-9 kemudian dikenal juga uang Krisnala dari kerajaan Janggala abad ke-11 ada juga gobok dari Majapahit abad ke-13 itu dari masa Hindu-Buddha kemudian periode selanjutnya periode Islam dari periode Islam ini banyak menghasilkan sejumlah mata uang kalau bicara arkeologi yang mata uang itu berupa koin karena mata uang kertas itu tidak awet di dalam tanah dari masa Islam ini masa Islam berlangsung sejak abad ke-15 mata uang logam kerajaan yang dikenal dari kerajaan ini antara lain dari Samudha Masai Pak Maskur tadi sudah ini sudah kutarakan dari Batubara dari Syiap semuanya berupa kerajaan Islam banyak jadi mata uangnya ada mata uang emas perak ada juga yang timah ada pelunggu kemudian mata uang yang paling banyak ini dari periode kolonial di arkeologi periode yang paling muda periode kolonial itu sejak maksudnya bangsa-bangsa Eropa mata uang logam dan mata uang kertas sudah mulai dikenal pada masa ini uang BOC uang EIC ya negelas indi ya next nah dalam arkeologi ada spesialisasi karena banyak artefakt tentu banyak spesialisasi yang paling dikenal adalah epigrafi epigrafi adalah mewajak prasasti mempelajari aksara dan bahasa kuno dalam prasasti seperti huruf jawa kuno dan huruf harap ada huruf mandarin ada juga di lakam-makam Tionghoa ada juga spesialisasi kramologi itu mempelajari kramik utamanya kramik asing dari Tiongkok Vietnam lain-lain ada juga numismatik itu mempelajari mata uang terutama koin ini dari bahasa Yunani numisma koin kemudian ada juga spesialisasi spesialisasi prasejarah candi ikonografi arkeologi industri pokoknya macam-macam dari spesialisasi dalam arkeologi lanjut next nah ini arkeologi mengenal pertanggalan atau kronologi jadi ada yang disebut pertanggalan mutlak pertanggalan mutlak itu artefaknya kramik prasasti mata uang dalam prasasti suka ada pertanggalan ada tarik misalnya dikeluarkan pada tahun 712 saka jadi kita kita tinggal tambah 78 tahun untuk mencapai penanggalan masahi dari kramik juga bisa diketahui pertanggalan dari terutama kramik kramik Tiongkok dari zaman kaisar siapa jadi dinasti song dinasti tang dinasti cing itu bisa diketahui dari kramik mata uang mata uang karena menang mengandung tarik jadi ada pictorial ada verbal itu dalam arkeologi ini disebut artefak bertanggal mutlak jadi menjadi data primer untuk penulisan sejarah jadi ini saya kasih contoh dari mata uang Jepang dari 1126 sampai 1131 gambar sebelah kiri gambar sebelah kanan ini mata uang dinasti tang dari kaisar kayuan 713 sampai 741 masa ini mata uang ditemukan di sekitar Jawa Tengah ini saya lupa sebutkan sumbernya ini sumbernya dari berkala arkeologi tahun 94 mata uang untuk memberi pertanggalan pertanggalan relatif ini arkeologi sebutnya gaya Sriwijaya atau gaya majabahir gaya mataram jadi tahun yang pastinya belum dipastikan lain hal yang dengan ketiga artefak tadi prasasi peramik mata uang ini makanya disebut pertanggalan relatif candi juga candi gaya tengah gaya Jawa tengah utara gaya Jawa tengah selatan gaya Jawa timur cuman disebut begitu masanya ini yang belum diketahui pasti kemudian manfaat mata uang jadi mata uang untuk melakukan pertanggalan silang kalau misalnya ditemukan mata uang dalam kotak galian dalam kotak ekskavasi kemudian ditemukan juga barang-barang lain seperti rogam berukir yang sulit diketahui masanya jadi dengan adanya temuan mata uang itu rogam berukir ini bisa ditahui paling tidak sejaman dengan temuan mata uang lanjut next ini saya agak cepat saja ini yang diput ekskavasi ekskavasi adalah penggalian arkeologi jadi mata uang ditemukan pada banyak situs arkeologi seperti di trawulan dan banten ada mata uang cina mata uang VOC ada sini jadi mata uang yang ditemukan memiliki berbagai bentuk bahan ukuran persebaran ini keuntungan mata uang keuntungan mata uang atau numismatik adalah terdapat data tekstual dan data pictorial misalnya nama pengusaha benar simbol asal tahun nilainya berapa jadi itu untuk penyusutan kronologi sejarah itu paling bermanfaat mata uang tapi mata uang yang lebih bermanfaat yang temuan hasil ekskavasi dari kota penggalian karena ada konteks sejarahnya jadi kalau ada temuan lepas misalnya temuan sungai musik temuan sungai berantas temuan sungai batahari mungkin kita tahu bahwa itu sebuah kapal pernah tergelam tapi konteksnya ini yang 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 sukar diketahui daripada mata uang yang ditemukan dalam kotak penggalian dan sayangnya sebagian besar temuan mata uang berada dalam kondisi rusak atau haus hanya sebagian kecil yang terbaca biarpun cuma sedikit yang terbaca tapi itu manfaatnya sangat besar sekali seperti yang saya gambar temuan tadi dari Kaisar Kaiwan dan dari Jepang itu dari ratusan cuma beberapa yang bisa terbaca kemudian dari mata uang ini juga bisa ditafsirkan hal-hal lain cuman penafsirannya harus sejaman saya pernah lihat contoh kesalahan penafsiran ini koin gunung padang ditemukan koin gunung padang jadi mereka menafsirkannya setahu saya setengah sen setengah sen uang tembaga dari tahun 1856 sampai 1945 lapisan tanahnya berusia ribuan tahun jadi mereka bikin keempat temuan koin purba dari gunung padang berusia ribuan tahun jadi koin itu disamakan dengan lapisan tanah padahal itu dua hal yang berbeda kalau koin itu benda budaya kalau lapisan tanah ini benda non-budaya benda alam itu penafsirannya yang agak jauh banget ya lanjut pak mohon maaf waktunya untuk dua menit ke depan ya baik bu terima kasih ini sumber ada prasasti pada prasasti pernah dikenal mata uang kelas dan mata uang perat mata uang tersebut menggunakan saturan ukuran sesuai berat-berat yaitu kaki suwarna masa kupang untuk masa ini sering disingkat mak jadi bahasa SMS sudah dikenal juga pada prasasti untuk uang perat ini ada kaki darana masa dan kupang itu disebutkan dalam beberapa prasasti disini disini saya sebutkan saya kasih contoh prasasti jurungan tahun 876 masehi itu disebutkan harga kambing 4 masa masa ini uang emas jadi masa berapa gram kupang berapa gram saya lupa ukurannya tapi satunya mas harga kain wadihan angsit 4 masa wadihan pakaian jadi jangan dulu pakaian untuk orang awam sama untuk raja lain lagi jadi ada harga-harganya harga tanah seluas 1 tampah 7 masa kemudian ada juga berita jadi temuan bukan hanya uang yang bermanfaat jadi uang harus ditambah dengan data dari prasasti dari prasasti ada juga berita Tiongkok berita Cina berita paradinasti macam-macam ada lagi dari kitab kutara manawa dharmasastra disitu dikatakan pada era hayang buruk mata uang yang berlaku di Jawa adalah kepeng atau pisis jadi dengan tempuan uang kita perlu juga sumber terturis termasuk kajian sejarah jadi dua ilmu itu yang harus bertemu ya next lanjut jadi mata uang itu bermanfaat untuk rekonstruksi sejarah ya misalnya sejarah kebudayaan saya pernah baca dirham berlaku di seluruh kerajaan Aceh namun kemudian uang ke terbatas di wilayah Aceh besar DVD tidak berlaku karena disana ditempat uang kupang dan busuk pembuatnya orang keling ini saya baca dari jurnalnya balai kelestrian jagan budaya Aceh ini tugas Pak Maskur yang lebih dekat ini untuk rekonstruksi sejarah kebudayaan pada mata uang juga dari mata uang kita bisa melihat teknologi dari hasil penelitian ternyata kerajaan Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang mengeluarkan mata uang emas itu penelitian jadi ada juga kemudian kita bisa juga melihat politik misalnya abad ke-12 sampai ke-13 hubungan Pasai dengan India dan Tiongkok pedagang Tiongkok menggunakan mata uang era ketun setelah itu orang Portugis mengedarkan mata uang ringgit pada abad ke-15 dari sini mungkin kita bisa mencari kekosongan pada abad 13-14 itu menggunakan uang apa ini yang belum ada kajiannya seperti Pak Pak Farni tadi bilang juga kajian kajian numismatik di kita masih sedikit contohnya uang gobo coin itu magic coin itu yang dibawa rafres ke British Museum ada 107 itu yang meneliti namanya Jukrip dia membuat katalog Jukrip jadi kalau kita mau meneliti gobo coin gak satu referensinya buku Jukrip itu kemudian bisa juga untuk merekonosi perdagangan atau diplomasi ini temuan uang Banten di sungai Thames di Inggris ini sangat menarik saya yang belum dikaji lanjut next nah ini perbedaan arkeolog dengan numismatik gambar yang sebelah kiri buat arkeolog ini bermanfaat jadi kalau misalnya motor begini berkarat dibawa ke laboratorium di elektrolisis yang penting karat-karatnya hilang supaya bisa dibaca baca inskripsinya arkeolog tidak mementingkan bagus jelek yang penting mengandung data beda dengan numismatis kolektor harus yang bagus istilahnya grade tinggi apalagi kalau sudah disertifikasi dengan lembaga grade grade internasional itu harga akan semakin meninggi jadi arkeologi memikirkan data dari OIN untuk rekonstruksi sejarah jadi simpatnya edukasi dan informasi lalu numismatis memperhatikan grade tinggi makin tinggi grade makin jual harga harga koleksi jadi sebagai investasi next uang lanjut ini uang kertas dari zaman POC ada stratis ada risk mungkin kita sampai disini saja jadi yang next uang kertas sudah banyak dibahas pada uang kertas ada gambar tokoh tokoh pahlawan pahlawan tentu berarti perjuangan jadi ada sota pariwisata dan sebagainya next nah demikian lah bapak-bapak ibu-ibu pemaparan saya dari segi arkeologi mudah-mudahan bisa memberi gambaran tentang numismatis numismatis sebagai data untuk rekonstruksi sejarahnya begitu ibu dita terima kasih banyak terima kasih pak julianto susantio atas pemaparan materinya sangat bermanfaat pak kami menyimak sampai penghabisan terima kasih pak baiklah sekarang telah kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber yang pertama sampai narasumber yang kelima sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab saya akan menampilkan pertanyaannya di layar oleh admin saya sebentar ya pak ibu selalu selalu saya bacakan pertanyaannya dari Bapak Hafid Rofi Pradana Tulung Anggung Jawa Timur Nurman ditujukan untuk Pak Nurman izin izin bertanya saya sering mendengar bahwa mata uang di Nusantara pada masa Hindu-Buddha sering dipengaruhi oleh Cina atau Arab bahkan peredaran mata uang Cina mendominasi berperan penting dalam sejarah perdagangan maritim di Nusantara kala itu apakah juga terdapat mata uang lain misalnya seperti India atau daerah lain mengingat perdagangan maritim saat itu berkembang pesat silakan Pak Nurman kolis ini sebutnya pertanyaan terhubung bukan kompetensi saya ya saya akan di perspektif agama cuma sekilas yang pernah saya tahu yang pertama terkait Cina dulu ya kita menyebut istilah uang saja itu kan dari kata uang yang mengartikan itu kan raja jadi saya pernah baca di buah kamus jadi dulu yang disebut uang itu adalah uang emas yang ada gambar raja seperti islamani kan dari moneta itu ya itu raja juga itu serkait Cina kemudian juga masalah India ini lagi sebatas saya tahu misalnya kita menggunakan kata rupiah saja ini nyampung dengan ada pertanyaan lain terkait rupiah itu bisa jadi melalui India karena rupiah nama nama uang Indonesia sekarang kalau di India kan rupiah dan dulu itu yang disebut rupiah itu adalah uang perak cuma tidak apakah memang rupiah itu langsung ke Indonesia atau kalau tidak salah rupiah juga sebetulnya sudah ada dari Mongolia ke India ke Indonesia jadi rupiah itu sebeginya rupiah pada umumnya uang perak karena itu kita sekarang secara lisan walaupun uang rupiah itu sudah terbuat dari kertas tetapi masih banyak yang menyebut 5.000 perak atau ribu perak barangkali nanti Pak Jury bisa meluruskan istilah ada sekarang kata rupiah saja bisa jadi itu pengaruh dari India apalagi terkait maritim itu bukan kompetisi saya nanti ini yang perlu dikembangkan dengan jalur rempah juga gitu ya itu terima kasih Pak Norman Hollis berangkali kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya saya tampilkan di layar pertanyaan dari Ibu Intan Permatasari Tulung Agung Jawa Timur ditujukan kepada Bapak Masyikur mata uang di Kerajaan Samudera Pasai yang menjadi koleksi Museum Pedir ada enggak Pak contohnya dan koleksi mata uang di Museum Pedir yang tertuk dan punya sejarah unik itu mata uang apa Pak dan itu terbuat dari apa silakan Bapak Masyikur baik terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Intan Permatasari dari Tulung Agung terkait dengan mata uang di Kerajaan Samudera Pasai yang menjadi koleksi Pedir Museum saat ini kita mempunyai 28 jenis koin emas dari Samudera Pasai dari Darussalam tadi di set tadi ada kita lampirkan itu ada enam sampel mata uang emas Kerajaan Samudera Pasai dan juga mata uang perak dan juga mata uang timah nanti mungkin materi bisa di share ke pesertanya ada mata uang emas yang disebut dengan dirham mata uang perak yang disebut dengan kupang dan mata uang timah yang disebut dengan ke nah terkait dengan koleksi mata uang museum pedir yang ter tua kita pada tahun 2016 pernah dibawakan satu temuan dari Samudera Pasai dari gedung Aceh Utara iaitu koin Khalifah Al-Ma'mun nah ini menarik karena baru-baru ini kan juga ditemukan koin dari era Umayyah dan Abasyah di kecematan Bandiri terpanuh di tengah pada tahun 2016 kita pernah menemukan satu koleksinya itu di Semudera Pasai Semudera Pasar itu tahun 199 Hijriah jadi abad kedua Hijriah atau abad ke-8 Masih bahannya terbuat dari Perak dan baru-baru ini juga kita juga berhasil menyelamatkan beberapa koin yang serupa yang mungkin juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Afal Lizon beliau juga punya kurang lebih 44 koin dari daerah Umayyah dan Abasyah kita juga sudah menyelamatkan beberapa koin beberapa waktu yang lalu selain matawang tertua dari produk Islam yang ada di Pedir Museum yang terbuat dari Perak kemudian kita juga mempunyai koleksi koin era Romawi Timur Bizantium itu ditemukan di kebuatan Pidi tahun 2016 dan 2017 dua keping koin era Bizantium dari abad ke-11 zaman Syirisah Komnenos dan Adronikus dan Konstantinopel kemudian juga kita punya matawang tertua itu zaman Rajendra Chola dari India itu ditemukan di tapak kerajaan Lamuri di Asia Besar itu kira-kira jawaban dari kami untuk slide gambar bentuk koin-koinnya yang dari Produs Semura Pasai nanti ada di slide mungkin bisa di-share terima kasih terima kasih kepada Bapak Masyukur saya sambung untuk pertanyaan lanjutan pertanyaan dari Pak Robin Ronaldi Kekulauan Riau ditujukan kepada Dr. Fadlizon melalui mata uang rupiah bangsa Indonesia berhasil melawan kolonialisme namun di waktu dewasa sekarang adanya kemajuan teknologi memberikan beragam pengaruh bagi perekonomian Indonesia seperti munculnya uang elektronik atau imani sebagai pengganti uang tunai atau alat pembayaran yang sah pertanyaannya adalah apakah kemunculan uang elektronik justru akan memberi dampak negatif bagi kedaulatan simbol kekuasaan dan harga diri mata uang rupiah silakan Pak Robin Ronaldi memang kemajuan teknologi itu adalah sesuatu yang niscaya dan saya kira memang belakangan ini ada satu lompatan yang besar terutama pada beberapa dekade tahun 2020 hingga kini terjadi lompatan atau satu quantum leap di dalam kemajuan teknologi informatika sehingga kemudian kita saya kira mungkin banyak disini generasinya sama dengan saya atau mungkin lebih senior malah atau lebih muda tapi merasakan bagaimana belum ada internet belum ada wifi belum ada teknologi dan sebagainya tetapi saya melihat bahwa uang dalam bentuk sesuatu yang material itu tetap akan menjadi sesuatu yang penting transfer melalui digital bahkan ada bitcoin ada elektronik money atau tadi yang dikatakan disini menurut saya mungkin ini adalah suatu hal yang semakin memudahkan orang melakukan satu transaksi tetapi tidak akan menurut saya mempunyai dampak kepada kedaulatan atau harga diri dari mata uang rupiah kenapa? karena kita masih memproduksi mata uang rupiah itu baik yang koin maupun yang kertas jadi setiap tahun kita masih memproduksi itu dan bahkan belakangan dicetak yang 75 ribu yang semacam untuk collectible items walaupun jumlahnya cukup banyak juga collectible items tapi jumlahnya kalau tidak salah mencapai 75 juta jadi tetapi itu sesuatu yang menarik sama seperti Pranko sebenarnya orang bisa berkomunikasi dengan Whatsapp atau seperti sekarang ini tidak memerlukan lagi surat-menyurat tetapi tetap akhirnya kembali juga bahwa ada sesuatu yang lebih personal ketika kita memiliki benda material itu karena ini bagian dari sebuah material culture yang bahkan menjadi collectible kalau kita lihat di dalam misalnya lelang-lelang mata uang itu ini bahkan menjadi alat investasi dunia numismatik itu menjadi salah satu alat investasi dan ada saya kira dari rekan-rekan numismatik yang membuat satu website untuk lelang semacam ebay tapi versi Indonesia tapi khusus kebanyakan untuk numismatik itu namanya Kintamani Pak Wisnu waktu itu jadi pertukaran di situ juga cukup banyak jadi saya melihat bagaimanapun kita masih mencetak uang dan uang elektronik ini memang sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan bahkan sekarang transfer uang bisa melalui WhatsApp bisa melalui Telegram bisa melalui platform media sosial tanpa harus melewati bank jadi ini sesuatu yang menurut saya satu hal yang niscaya namun di sini menurut saya nanti perlu ada semacam semacam kajian yang mendalam bagaimana posisi rupiah sebagai identitas apa keuangan kita dan juga perwakilan dari negara Republik Indonesia terima kasih terima kasih Pak Padilizone atas jawaban untuk Pak Robin Ronaldi kebetulan Pak Padilizone moderator ingin bertanya untuk Pak Padilizone untuk buku The Dreams That I Keep itu bisa diperoleh dimana Pak Padilizone oh boleh nanti saya di WA aja ke saya nanti bisa saya kirimkan baik Pak Padilizone saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya pertanyaan dari Pak Franz Rian dari Medan untuk Bapak Ikhwan Azari bagaimana peran kaum Melayu dan Tionghoa dalam penyebaran dan perang mata uang di wilayah Sumatera Utara silakan Pak Dr. Ikhwan Azari terima kasih ini pertanyaan dari Pak Franz Rian tergantung priodenya kalau priodenya itu priodenya abad ke 18 18 orang Melayu itu orang Melayu terutama di kerajaan kerajaan di kawasan Sumatera Utara itu cukup berperan penting di dalam penerbitan uang jadi misalnya 18 ya 18 19 Deli juga mengeluarkan uang tapi Deli sebelum masuknya perkebunan tembakau jadi perkebunan tembakau ini kan masuk ke Deli perkebunan asing tembakau sekitar 1863 setelah itu ekonomi Sultanan Deli sangat tergantung kepada ekonomi perkebunan asing tapi sebelum itu Sultan Deli sebelum itu adalah peniaga-peniaga yang hebat yang mengeksplor hasil-hasil komoditi seperti lada itu ke penang dan Sultan Deli pada masa itu mengeluarkan koin koin uang khusus Kesultanan Deli itu ada di musim uang Sumatera kemudian ada orang Melayu yang orang Melayu yang lain itu Kesultanan Batubara baru-baru ini koin-koin dari Batubara ditemukan dalam jumlah sangat banyak sampai seribu lebih ya koin-koin Batubara itu sebuah kabupaten di Sumatera Utara juga dan itu Kesultanan Melayu jadi itu peran mereka dan uang Batubara ini juga sudah mulai menyebar di berbagai tempat ada di musim uang ada di musim Al-Quran bahkan Pak Padilijon pun sudah dapat itu kemarin waktu ke Medan kami diberikan oleh musim uang sebagai hadiah karena itu belum ada di musim-musim lain karena baru ditemukan itu sekitar abad 18 sedangkan kalau Tionghoa ini harus mundur di Sumatera Utara dia mundur ke abad-abad 12 sampai abad 16 itu banyak sekali banyak sekali ditemukan uang-uang Tionghoa yang uang-uang Cina di situs misalnya di situs museum kota Cina di museum situs kota Cina itu banyak sekali disimpan uang yang ditemukan di kawasan Medan Utara nah baru-baru ini uniknya uang-uang dari Cina itu juga ditemukan di situs yang tadi banyak dibicarakan yaitu situs jago-jago nah itu uang itu bahkan uang-uang Cina itu sejaman dengan uang-uang India uang Pandia yang ditemukan di kawasan itu dan hampir sama dengan uang-uang dinar dan dirham yang juga pada masa Umayyah dan Abasyah jadi uang Cina juga masuk di situ diperkirakan dari abad ke 7 ke 8 di Sumatera Utara begitu saja Pak Ibu Moderator terima kasih terima kasih Pak Ihwan Azari saya tampilkan pertanyaan yang penghabisan ke layar pertanyaan datang dari Pak Robin Ronaldi Kepulauan Riau ditujukan untuk Bapak Julianto Susantio Pak Julianto dalam sejarah kemerdekaan Indonesia mata uang rupiah terjatat sebagai alat yang mempersatukan tekat seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama pemerintah Republik Indonesia berjuang menegakkan kemerdekaan pertanyaannya bagaimana cara kita memaknai dan mengaktualisasikan peran mata uang rupiah dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia di zaman dan era seperti sekarang demikian Pak Julianto ya baik terima kasih Pak Robin seharusnya ini bukan ditujukan ke saya karena saya lebih jenerung ke arkeologi jadi ke koin-koin masa sebelum negara Indonesia merdeka sebelum foto Indonesia masih bernama Nusantara tapi tidak mengapa yang penting memakainya atau mengaktualisasikannya kita harus sebagai bangsa Indonesia harus memelihara memelihara uang-uang yang sudah ada supaya jangan lari ke luar negeri saya lihat ini kolektor-kolektor luar negeri ini sudah memburu mata uang dari Indonesia jadi sebeknya pula kalau mau diselamatkan ini kolektor-kolektor Indonesia ini bisa mengumpulkan sebanyak mungkin koleksi-koleksi dari Nusantara terus saya lihat di balai-balai elang ebay itu yang banyakan yang menjual dan yang membeli itu kolektor-kolektor asing jadi mereka punya koleksinya sama cuma yang namanya numismatik mereka punya yang gradenya tinggi jadi yang masih kalau uang kertas itu uncirculated seperti yang baru keluar dari bank itu kalau di grading itu nilainya tinggi nah itulah makanya kelemahan kita dalam memelihara uang-uang kertas dapat tawaran tinggi dijual seperti Ori Ori dan Orida itu setahu saya kolektor terbanyak dari Denmark jadi entah bagaimana mereka bisa memiliki Ori sebanyak itu jadi saya rasa ini jadi kolektor Indonesia sendiri atau wangsa Indonesia sendiri yang harus menamatkan uang-uang yang pernah beredah di Nusantara begitu Pak Robin Ronald demikian Bu Lita terima kasih terima kasih Pak Julianto Susantio Bapak-bapak dan Ibu-ibu demikian telah kita dengarkan pemaparan dari 5 narasumber kita yang terpelajar dan kemudian telah kita selesaikan sesi tanya-jawab untuk acara ini saya kembalikan ke Master of Ceremony terima kasih Ibu Ajeng silakan ya terima kasih Ibu Rita dan terima kasih juga untuk Bapak-bapak narasumber sebelum penutupan terlebih dahulu akan ada sesi foto dan kebagian seminar kit bagi 10 orang penanya terbaik jadi diharapkan untuk peserta untuk tidak meninggalkan acara terlebih dahulu dimohon untuk para peserta untuk menghidupkan videonya agar Panditia dapat mengambil gambarnya semuanya harus tersenyum biar cakep ya Mbak Ajeng iya betul betul sekali Ibu ya baik saya itu mundur ya Bapak Ibu tiga dua satu senyum sekali lagi tiga dua satu sekali lagi tiga dua sekali lagi Bapak Ibu mohon untuk mengangkat tangannya museum di hatiku mohon diaktifkan Bapak Ibu videonya senyum ya Bapak Ibu angkat tangannya museum di hatiku museum di hatiku museum di hatiku oke sudah Bapak Ibu terima kasih selanjutnya akan saya umumkan sepuluh peserta penanya terbaik yang masih setia mendengarkan materi hingga akhir acara saya sebutkan satu persatu atas nama Yose Rizal Triarto dari Yogyakarta yang kedua yang kedua Intan Permata Sari dari Tulung Agung Jawa Timur yang ketiga Abdullah dari Langsa yang keempat Robin Ronaldi dari Kepulauan Riau yang kelima yang kelima Emridwan Firdaus Bekasi yang keenam Muhammad Dia Arafah dari Maros yang ketujuh Siti Rohani dari Tanggerang yang keelapan ada Franz dari Medan yang ke sembilan ada Rose dari Jakarta yang ke sepuluh ada Hafid Rofi Pradana dari Tulung Agung selamat untuk penanya terbaik kami panitia akan menghubungi 10 penanya terbaik tersebut untuk menerima alamat detail dari masing-masing penanya terbaik Demikianlah serangkaian acara webinar pada malam hari ini saya ajeng sebagai pembawa acara mewakili tim pelaksana webinar mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya akhir salam wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam muslim wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih bapak ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih salam 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 budaya terima kasih selamat malam bapak ibu selamat beristirah selamat beristirahat kalau bisa diadain lagi iya betul diadain lagi ditunggu webinar sebagainya tapi kalau bisa yang akan datang materinya jangan terlalu banyak biar tuntas maksud saya iya betul kalau tadi kan potong-potong karena waktu dan juga terlalu banyak yang memberikan materi mungkin cukup tiga tapi tuntas dari awal sampai akhir ini kan pengetahuan jarang-jarang kita punya kita tahu baik bapak ibu terima kasih bapak atas masukannya baik terima kasih sukses selalu untuk panitianya terima kasih selamat sehat mudah-mudahan corona cepat hilang minggat dari negeri kita amin biar gak pakai masker terus keluar iya bapak semoga kehidupan kita segera normal kembali ya pak amin walaupun sebenarnya masyarakat udah mulai lupa sama corona ini iya kan pasar iya betul banyak anak sekolah anak sekolah saja yang belum masuk mudah-mudahan januari udah masuk anak sekolah iya amin bapak kebetulan saya guru oh iya bapak jadi pengennya cepat terus sekolah bisa tetap muka iya siap bapak bukan murid yang bosan saya yang bosan ngasih materi dari rumah pakai google meet setuju bapak mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa iya amin pak amin baik terima kasih ya bu iya sama-sama bapak silakan bapak ibu jika ingin meninggalkan room zoom kami persilakan pak jaya saya pamit dulu ya iya iya bapak julianta terima kasih pak julianta iya sama-sama pak jaya iya mbak ajeng mbak ajeng iya ibu apa mau masih digunakan atau so